disampaikan oleh Dr. Edi Skandar MSC, mewakili Ketua Umum PIKTI. Kepada Dr. Edi, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rudi. Bapak-Ibu yang berbahagia, kita mulai acara ini dengan Basmala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak-Ibu yang berbahagia pada siang hari ini ataupun sore hari ini, kita sangat tenang sekali. Kita adalah orang-orang yang belajar tentang kesehatan, yang dikatakan kesehatan secara terintegrasi di bawah perkumpulan Indo Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia yang kita kenal dengan istilah putih. Dan Alhamdulillah hari ini, ini adalah KTI Seminar Nasional ke-157. Dan topiknya pun sangat menarik, yaitu integratif ke-colong. Saya tidak begitu familiar untuk baca huruf latinnya, tapi saya bacakan saja dalam bahasa kita untuk batu umpedu, Bapak-Ibu. Nah, jadi kembali lagi, ini adalah bagaimana pendekatan secara integratif. Dan Alhamdulillah hari ini sudah siap. Pembicara pertama itu, kalau dari namanya, itu adalah ibu-ibu ya, dokter Kia Ki-Kiong. Tapi kalau salah, mohon maaf, karena Kia juga terkadang ini nama seorang laki-laki. Beliau ini, Alhamdulillah, banyak sekali gelarnya. Sarjana Science, Master Science, selain dokter. Beliau juga adalah Master Farmasi, THC, kemudian TAK, dan juga X-In-Flow-Listitu, Akupuntur. Dan juga ada pembicara kedua kita, Dr. Cinderella, Cecilia Indrajaya, MHM. Jadi ini juga sangat unik, karena kepakaran beliau tidak saja dalam bidang kesehatan, kalau memang MHM-nya adalah setiap sarjana hukum. Baik, dalam kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat, Bapak Ketua Umum PIKTI, Bapak Dokter-Dokter, EFIA, Wayukasi, SH, MH, SEMM, SPD, MPD, dan juga kepada Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, yang terhormat, Ibu Dr. Mayang Sari, MARS, ataupun MARS, ataupun yang mewakili. Serta juga, kita dipiksi adalah perkumpulan, dari beberapa organisasi, saya sampaikan, yang terhormat kepada Bapak, Dr. Indra Sugiarto, beliau dari Perkumpulan Terapi Kesehatan Holistik Indonesia, selaksana Ketua, kemudian Ibu, Nadia Rosyana Sunendra Bimet, beliau adalah Ketua Umum, dari Perkumpulan Nasuropati Indonesia, kemudian yang berikutnya, yaitu Bapak Tuhu Haryanto, beliau adalah Ketua Umum, dari Perkumpulan Andalan Penyembuh Alternatif Indonesia, kemudian, Bapak Sinshe, Insinyur Hilman Rama Pratama, beliau Ketua Umum, dari Perkumpulan Praksisi Ilmu Kesehatan Ruang Kumbuh Indonesia, kemudian yang berikutnya, beliau adalah Ketua Umum dari Perkumpulan Tuina Indonesia, kemudian yang berikutnya, yaitu Dr. Willy Japaris Mars PSP, beliau Ketua Program Studi, Dharma Ustadzah Tab Nalanda, kemudian Prof. Jim Paul Mamahit, MD, PhD, Betiawa Umum dari Pertabi, atau yang dikenal dengan Perkumpulan Tobib Indonesia, kemudian sama, Prof. Jim Paul Mamahit, MD, PhD, beliau juga Ketua Umum Perkumpulan Praksisi Konsultan Warna, kemudian yang berikutnya, kepada Rektor Universitas Medika Suherman, Ibu Dr. Trishu Setia Ningshi SKM-MKM, Universitas Medika Suherman, dan saya sendiri, sebagai Ketua Umum Praksisi Teknik Penyelarsan Emosi Internasional, yang dikenal dengan Prati, serta yang terakhir, Bapak Itik Januar CTMPM, beliau adalah Ketua dari Persimpunan Penyehat Tradisional Polistik Nasta Karagat. Dan nanti acara akan ditutup oleh sahabat saya, yaitu Bapak Didik Waluyo, dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Rudy, dan tentu Bapak Ibu akan menikmati bagaimana kedua narasumber kita akan memberikan wawasan, pengetahuan, secara integratif penanganan dari batu umpedu. Karena batu umpedu itu, kalau tidak diselesaikan dengan cepat, itu sangat mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Semoga acara hari ini bermanfaat, dan Bapak Ibu akan bisa mendapatkan manfaat. Dengan apa? Menerapkan keilmuan yang nanti disampaikan kedua narasumber. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, dan kepada PIKTI, diketua oleh Pak Eka, dan tim yang terkait. Begitu saja, saya tutup sekali lagi dengan membuka acara ini dengan Basmalat. Bismillahirrohmanirrohim. Acara hari ini dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Edy Skandar yang sudah membuka seminar hari ini. Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, sekalipun format pertemuan kita adalah seminar atau webinar, paling penting bagi kita adalah tetap relax dengan hati yang tenang, tiada beban, sehingga kita semua dapat mempenting manfaat dari seminar yang luar biasa di kesempatan sore hari ini. Mari kita sama-sama tarik nafas yang panjang dan dalam, kemudian simpan, ditantin beberapa saat, dan lepaskan. Mari kita coba sekali lagi ya, tarik nafas yang panjang dan dalam. Simpan, ditantin, lepaskan. Baik. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah siap memasuki sesi pemateri. Seperti tadi disampaikan, ada dua pemateri yang sangat kompeten dalam hal ini. Nanti masing-masing berbicara, akan menyampaikan paparannya selama 45 menit, dan setelah itu akan ada jeda iklan, jeda iklan maksud saya, dan kemudian kita akan dilanjutkan dengan Q&A. Jadi, jika Bapak Ibu sudah punya pertanyaan, saat sesi berlangsung, silakan bisa dituliskan di kolom chat, untuk kemudian akan kita bahas dalam sesi tanya-jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama dengarkan pembicaraan yang pertama, yaitu Dr. Chia Kikyong, SSI, MSI, MPAM, SC, PhD, dan beliau juga seorang akupuntur ya. Baik, saya izin share screen tentang profil beliau. Baik. Ya, ini adalah Bapak, ya. Bapak, Dr. Chia Kikyong, SSI, MSI, MPAM, SC, PhD. Ini apa nih? Saya juga yang jelas, PAK, Ex-Info, Siti Akupuntur, ya. Baik, secara umum, dia adalah seorang profesor di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha, STA-AB. Samaratungga Boyolali. Beliau juga adalah general practitioner ascetic and general akupunturis, ya. Beliau menamatkan S1-nya di Maranatha, kemudian SSI di Universitas Sriwijaya, kemudian MSI di ITB, kemudian MPAM, SC, di Osaka University, kemudian juga beliau menyelesaikan PhD-nya di Osaka University, dan seterusnya, ya. Beliau juga adalah seorang pakar anatomi. Oke, kemudian ini data beliau juga. Nah, ini ya. Beliau presentasi oral terbaik kedua pada Kongres Nasional Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia, kemudian juga kemudian juga excellent Indonesia researchers di Southeast Asia, kemudian juga sebagai seratus dari best papers published di Osaka University, ya. Kemudian juga peneliti terbaik dari Ristek Kalbe, ya. kemudian ini beberapa karangan dari karya ilmiah beliau. Baik, sekarang mari kita sambut pembicara kita, Dr. Chia Kikyong. Silakan, Pak Dokter. Terima kasih kepada Pak Rudy atas perkenalannya. Salam kenal kepada teman-teman di BIKTI. saya Dr. Kikyong atau biasa dikenal dengan Dr. KK. Panggil saja saya dengan Dr. KK atau Pak KK. Ya, biar lebih akrab. Saya beberapa kali sudah menjadi nasum untuk kegiatan BIKTI. Kemudian terima kasih karena sudah diberikan perkenalan lewat Pak Rudy. Terimalah salam dari saya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang menuju sore ini. Kemudian salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya berdama dengan Dr. Cecilia akan membahas tentang Kolelitiasis. Saya mendapat tugas untuk membahas dari sisi medisnya dan Dr. Cecilia akan membahas dari sisi yang lain. Bisa dari TCM dan yang lainnya juga. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti pas saya ritanya jawab kita bisa saling diskusi dan saling sharing untuk saling melengkapi ya Bapak Ibu sekalian. Nah karena saya adalah seorang dokter umum maka tentu pembahasan saya mengenai Kolelitiasis ini akan lebih saya tujukan kepada pengetahuan secara generalnya untuk masalah operasi dan lain sebagainya karena di luar kompetensi saya maka kita akan membahasnya hanya secara supervisi tentu terus saja ya saya izin saya screen boleh Pak sebentar ya apakah screen saya sudah terlihat Bapak Ibu sekalian saya mulai ya teman-teman sekalian jadi kalau kita bicara tentang Kolelitiasis atau batu empedu atau gallstone Kole itu artinya saluran empedu litiasis artinya adalah batu jadi batu yang berada lebih tepatnya di kantung empedu bisa atau di saluran empedu itu sendiri ya teman-teman jadi kita lihat dulu berdefinisi sehingga saya sudah jelaskan tentang Kolelitiasis itu adalah batu atau sluts atau lumpur yang ada di dalam kantung empedu ya kalau saya bilang kantung empedu atau GB itu saya pertukarkan ya istilahnya ya GB gallbrader atau kantung empedu kemudian kalau Koledoko litiasis Koledoko itu artinya saluran empedu ya yang kita sebut dengan duktus biliaris komunis litiasis artinya seperti tadi lagi batu atau lumpur yang ada di saluran duktus biliaris komunis kalau Kolesis titis apapun di kedokteran yang berakhiran itis-itis itu artinya peradangan atau inflamasi berarti Kolesis titis adalah inflamasi pada gallbrader dalam arti kata pada kantung empedunya teman-temannya hal ini kenapa bisa terjadi inflamasi ini disebabkan karena ada batu atau ada lumpur kemudian yang berikutnya adalah kolangitis kolangitis ini adalah stasis atau infeksi yang terjadi di duktus atau di kantung saluran kantung empedu sebagai hasil karena adanya suatu batu subatuan batu atau karena ada stenosis atau penyempitan saluran atau karena ada marinasi atau keganasan yang selanjutnya lagi istilah yang terakhir adalah gallstone pancreatitis atau perankreatitis peradangan pada pankreas yang disebabkan karena ada batu empedu nah ini terdapatnya bisa di kedua saluran bisa di saluran pancreatitisnya atau di saluran duktus biriaris komunisnya nah ini biasanya akan menyumbat di daerah papila yaitu lubang tempat bersatunya duktus biriaris komunis dan duktus pancreaticus untuk menuju ke duodenum usus halus kita lebih cepatnya nanti kita lihat gambar istilah ini penting karena nanti untuk penjelasan di belakang-belakangnya saya hanya menggunakan istilah-istilah ini nah bapak ibu sekalian empedu itu diproduksi di dalam hati setelah diproduksi di dalam hati maka empedu akan dialirkan ke kantung empedu ini kantung empedu DB atau kita kenal juga dengan istilah vesica velia bahasa latinnya melalui apa setelah diproduksi dari sini melalui saluran ini yang kita sebut dengan duktus hepaticus bagian yang kanan atau dextra dan duktus hepaticus sinistra ini dialirkan cairan empedu tadi cairan empedu dialirkan kemudian dia akan masuk ke kantung empedu melalui duktus sistikus melalui saluran empedu ini kenapa dia harus dimasukkan ke dalam kantung empedu supaya di sini terjadi proses pemekatan agar nanti dapat digunakan untuk proses pencarnaan lemak kemudian dari duktus hepaticus yang sinistra dan dextra ini akan bergabung menjadi duktus hepaticus komunis persatuan antara duktus hepaticus komunis dengan duktus sitikus ini yang akan membentuk duktus koledocus atau duktus biliaris komunis kemudian di sini mereka sebelum masuk ke duodenum ini duodenum ini adalah gaster kita kemudian ini adalah duodenum area duodenum di sini dia akan bergabung dengan duktus pancreaticus yang berasal dari pancreas nanti bergabung lebih tepatnya bisa lihat di daerah sini vesica velia dengan duktus sitikus nanti bergabung dengan duktus hepaticus komunis menjadi duktus koledocus kemudian nanti akan bergabung dengan pancreas masuk ke duodenum melalui papilla mayor yang kita sebut ini duodenum apabila ada sumbatan-sumbatan di daerah sini tentu saja akan berimplikasi terhadap si vesicavelia atau gobledan atau gb-nya juga dan berimplikasi terhadap organ pancreas di sini epidemiologi dari batu empedu ini merupakan penyakit yang umum tetapi tentu merupakan biaya yang tidak sedikit perempuan lebih banyak daripada laki-laki dan biasanya dapat ditemukan paling banyak pada Caucasian atau Western lebih sedikit dibandingkan pada orang-orang yang berada di Eropa jadi di Eropa Afrika Amerikan atau Asia lebih sedikit angka kejadiannya dibandingkan dengan yang ada di Amerika Asia saat ini diprediksi 3-10% dan makin lama akan makin meningkat mengapa? karena Western diet yang rendah lemak tapi tinggi karbohidat dan tinggi lemak rendah serat maksud saya nah disini dapat dilihat di bagian kanan bahwa ada angka kejadian preferensi itu angka kejadian di Amerika untuk yang usia lebih dari 65 tahun perempuan angka kejadiannya akan lebih tinggi pada angka kejadian pada perempuan yang usianya lebih muda dan ini angka ini paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang lain di Cina sendiri hanya 4% di Jepang hanya 3% apa saja faktor risiko yang mempengaruhi terbentuknya batu empedu yang pertama yang tadi sudah kita bicarakan ras yang kedua perempuan lebih banyak daripada laki-laki kemudian adanya kehamilan usia tua tentu makin usianya kita tua makin angka kejadiannya akan meningkat obesitas dan juga penurunan berat badan akibat diet juga akan mempengaruhi pembentukan batu empedu ini kemudian juga disini sama ada usia kemudian jenis kelamin dan ternyata genetik juga berpengaruh hormon ekstrogen makanya perempuan itu kenapa lebih banyak angka kejadian batu empedunya dibandingkan dengan laki-laki kemudian obesitas kemudian juga kardiovaskular disis kemudian mikrobium atau flora normal di dalam saluran jernah kita juga akan berpengaruh juga metabolisme gula akan mempengaruhi terbentuknya batu empedu selanjutnya faktor resiko ini sebenarnya dapat kita bagi menjadi dua yaitu faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor resiko yang dapat dimodifikasi artinya apa yang bisa dimodifikasi tentu saja dengan pendekatan-pendekatan tertentu kita bisa mengubah ini semua menjadi lebih baik sedangkan yang tidak dapat dimodifikasi mau tak mau terakhir menjadi perempuan misalnya usianya tua atau ada pengaruh genetik ada keturunan mau tak mau kita mungkin harus terima nasib tetapi seperti faktor resiko yang dapat dimodifikasi seperti halnya pada obesitas penurunan berat badan atau diet yang ketat kemudian makan western diet kemudian juga alkohol konsumsi merokok kemudian sedentary life kemudian pemakaian obat-obat tertentu kemudian ada penyakit koresterol atau penyakit DM tipe 2 tentu saja ini merupakan faktor resiko yang dapat dimodifikasi untuk mencegah terjadinya batu empedung bapak ibu sekalian tolong dilihat pada bagian kanan kiri atas ini adalah batu empedu batu empedu itu dibagi menjadi dua sebenarnya pada umumnya batu empedu kolesterol yang sebelah kiri dan batu empedu pigment namanya yang ada di tengah ada dua tetapi ada satu lagi yang di bagian paling kanan ini batu empedu campuran bagaimana sebenarnya proses membentukan batu empedu itu yang pertama batu empedu kolesterol hal ini disebabkan karena hiposekresi dari kolesterol kemudian juga ekskresi dari garam-garam empedu yang menurun atau fosfolipid kemudian kontraksi dari garbredernya itu menurun kontraksi ini untuk mengeluarkan cairan empedu tadi kan yang ada di kantong dia harus melakukan proses untuk pengeluaran dengan hara kontraksi dari startik kalau misalnya ada sesuatu dan lain hal yang menyebabkan fungsi tersebut menurun maka ini akan menyebabkan terbentuknya kolesterol empedu pembentukan kolesterol empedu ini akan menjadi fusi dan presipitasi membentuk kristal-kristal kolesterol kemudian apabila bergabung dengan bilirubin yang diproduksi juga oleh hati maka akan terjadi agregasi dan presipitasi dan inilah yang akan menyebabkan terbentuknya batu empedu ini yang dari jalur batu kolesterol bagaimana dengan batu pigmented batu pigmented ini biasanya etiologinya misalkan dari penyakit anemia hemolytik kemudian ada infeksi pada saluran bilier atau saluran empedu bisa juga dikantung empedunya dan ada penyakit cirrhosis hepatis ini menyebabkan peningkatan bilirubin bilirubin yang meningkat ini kemudian akan berkombinasi bergabung dengan garam-garam empedu akan menyebabkan terbentuknya garam empedu dari garam empedu dia menjadi garam bilirubin nah inilah yang akan menyebabkan terjadinya agregasi dan presipitasi sehingga terbentuklah batu empedu nah yang ketiga adalah yang mix bagaimana mix itu terjadi ini ada di tengah-tengah sini di sini ya dari jalur sini dia ke sini kemudian bergabung dengan yang jalur pigmented ini sehingga akan masuk lagi ke siklus ini terjadi resipitasi dan agregasi sehingga terbentuk batu empedu kemudian ada satu faktor lagi yang mana terjadi peningkatan musim musim ini produksi mukus kita meningkat lendir di dalam saruran cerna kita meningkat nah produksi ini disebabkan karena adanya inflamasi pada kantong empedu nah ini menyebabkan produksi asam lemak hidrolisis fosfolipid kemudian reukotrin prostagandin tromboksan dan juga terjadi absorpsi dari elektrolit dan air kalau yang ini meningkat yang ini menurun sehingga produksi musimnya meningkat dan selanjutnya akan balik lagi ke sini sehingga terbentuk batu empedu inilah proses pembentukan batu empedu kemudian yang berikutnya ada beberapa makanan sebenarnya yang dapat meningkatkan resiko batu empedu contohnya makan kolesterol makan makanan yang kolesterolnya tinggi fibernya rendah terutama pada western diet misalnya pada nutrisi perentral misalnya pada orang-orang yang sedang dirawat di rumah sakit ini akan meningkatkan yang menurunkan dapat bapak ibu baca sendiri di sini nah ini menunjukkan bagaimana proses itu terjadi jadi pembentukan batu empedu itu tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena hypersekresi hypersekresi apa hypersekresi kolesterol oleh hati ya menjadi empedu ya menjadi cairan empedu ini prosesnya kemudian dari soluble system dia menjadi sistem yang unstable saya tidak akan membuat bapak ibu pusing di sini pada intinya sekresi yang berlebihan ini akan menyebabkan terbentuknya nukleasi atau inti koresterol inti kristal koresterol yang merupakan cikal bakal terbentuknya batu koresterol bapak ibu dapat bayangkan proses terbentuknya mutiara ya pada kerang kan kalau kerang kena pasir lama-lama dia akan membungkuskan ranah sakit kerang tersebut akan mengeluarkan substan atau senyawa tertentu untuk melindunginya kemudian akibat dirindungi sakit lagi dirindungi sakit lagi akhir-akhirnya terbentuklah mutiara yang sangat indah ini persis seperti itu ya dapat dibayangkan sehingga nanti ini terbentuklah kristal koresterol tadi akhirnya membentuk batu empedu atau proses yang berikutnya lagi terjadi inflamasi secara kronis pada kantung empedu itu sendiri sehingga menyebabkan hiperproduksi produksi dari apa arasidonil resistin ini meningkat apa kepentingan dari arasidonil resistin ini ya ini pembentukan asam arachidonat pembentukan asam arachidonat ini sangat penting untuk pembentukan mukus ya rendir apabila asam arachidonat yang meningkat tentu saja musimnya akan meningkat sehingga produksi musimnya meningkat seperti yang tadi saya sudah jelaskan akan menyebabkan pembentukan gel ini ya musim glikoplotein yang pada akhirnya sama akan menyebabkan pembentukan inti dari kristal kolesterol nah ini diperparah Bapak Ibu dan sekalian kalau kontraktilitas atau fungsi dari GB itu sendiri menurun ini diperparah sehingga terbentuklah batu empedu inilah patogenesis bagaimana terbentuknya batu empedu jadi kita dapat lihat bahwa disini batu empedu itu sebenarnya 15 sampai 20% itu menimbulkan gejala 80% itu asimptomatis jadi tidak bergejala sehingga dapat dilihat di sini batu empedu dibagi menjadi dua yang asimptomatis ataupun yang simptomatis yang bergejala yang simptomatis bergejala ini nanti akan dibagi lagi menjadi yang sifatnya kut atau kronis tentu saja pembentukan batu meskipun meskipun dia tidak simptomatis tetapi lebih dari 3 cm maka akan menimbulkan kemungkinan besar akan menjadi keganasan bagaimana gejala klinis atau clinical symptoms dari batu empedu satu dia akan menimbulkan kolik bilier atau kolik kolik ini diterjemahkan sebagai nyeri pada organ yang berongga akibat ada sumbatan kalau misalnya batunya masih kecil tentu saja tidak menyumbat tidak akan sakit oleh karena itu 80% tidak bergejala kalau sudah bergejala ini berarti dia akan menyumbat saluran empedu dan sudah besar artinya kemudian akan menyebabkan nyeri epigastrik atau nyeri ulu hati atau nyeri dari right upper quadrant di perut kita jadi ada kuadran kanan atas kemudian rasa nyeri akan menjalar kemudian ke area skapula belikat kita biasanya dan ini dapat bapak ibu cermati kok sakitnya itu kapan sakitnya itu setelah kita makan biasanya terutama makan makanan yang berlemak 5-10 menit setelah kita makan sudah akan dikirim sinyal oleh tubuh kita untuk mengeluarkan asam empedu atau cairan empedu setelah 5-10 menit ini mulai sakit right upper quadrant kita mulai sakit dan rasa nyeri ini akan bertahan 30 menit sampai 6 jam bahkan ada yang lebih kalau makin lama makin lama kita tidak tangani batunya makin besar maka akan sangat nyeri sekali dan akan menimbulkan yang kita sebut sebagai acute abdomen harus segera dibawa ke rumah sakit jangan dibiarkan dan kadang-kadang didampingi lain ada muar muntah kemudian ada demam dan juga ada condis atau ikterus atau kuning tubuhnya nah ini biasanya disebabkan karena kita makan makanan yang berlemak pada pemeriksaan fisik setelah kita lakukan anamnesis kita gali historik ternyata pada pemeriksaan fisik berikutnya kita juga tidak akan menemukan banyak perbedaan ya karena sulit ya non-spesifik normal abdomennya hanya nanti akan ditemukan nyeri pada right upper quadrant nyeri pada quadrant kanan atas atau murphysine akan positif tetapi pemeriksaan ini nanti di TCM itu akan jauh lebih superior kita akan lebih tahu kalau di TCM itu kalau ada batu empedu nanti Dr. Sicilia mungkin yang akan menjelaskannya nah kemudian bagaimana dengan pemeriksaan lab pemeriksaan lab biasanya normal kalau ada leukositosis biasanya ini sudah terjadi acute kolesis titis atau peradangan pada kantung empedu kemudian enzim hati bisa meningkat SKOT SKPT bisa meningkat nah kalau ada peningkatan ini bisa kita consider sebagai koledopo litiasis artinya batu yang menyebut duktus biliaris komunis tadi nah karena saya sudah bilang hanya 80% tidak bersifat ada gejala maka akan cuek biasanya pasien itu dan biasanya ditemukan adanya batu itu kalau melakukan pemeriksaan secara insidental artinya melakukan MCU atau iseng nganterin orang orang USG ikut-ikutan USG akhirnya ketemu nah 80% ini biasanya 10% ini akan develop simptom akan menunjukkan gejala dalam waktu 5 tahun dan 20% ini akan mengalami komplikasi tetapi rentang waktunya mungkin 20 tahun jadi kalau kita sudah tahu kita punya batu empedu segera kita rangani supaya tidak terjadi komplikasi yang nanti pada kemudian hari merepotkan kita nah kolinitiasis ini tidak ini ya tidak tampak nanti kalau di x-ray kemudian bisa tampak tapi tidak jelas tetapi lebih baik kita menggunakan USG jadi sebagai kesimpulan untuk batu empedu kita lakukan anamnesis pemeriksaan visi kita lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang yang penting penting USG kemudian bisa kita lanjutkan dengan CT scan atau MRCP MRCP mahal sekali dan kalau kita ketemu ada batu bisa kita lakukan ERCP pengambilan dengan endoskopi atau menggunakan operasi tetapi kedua step ini harus dijalankan secara bijaksana wisely jangan sampai dibebankan kepada pasien terlalu ini karena pembebanannya ini Bapak Ibu dapat lihat ini kantong empedunya disini ada batu-batunya hasil dari USG bagaimana terapi dari gallstone itu sendiri atau batu empedu tentu kalau yang simptomatis kita harus terapi kalau asimptomatisnya enggak perlu kan enggak ada kejala enggak perlu tetapi kalau dia simptomatis seperti terjadi kolik di diet tentu saja kita harus tanganin dulu nyerinya dengan pemberikan obat-obat kalau nyeri kolik itu sudah enggak bisa makan paracetamol makan itu enggak bisa biasanya kita lakukan suntik dengan menggunakan ketorolak misalnya contohnya atau dengan menggunakan narkotik biasanya akan menjadi lebih enakan atau kita menurunkan kontraksi dari ususnya dengan menggunakan misalnya salah satu contohnya itu teman-teman buskopan bisa teman-temannya atau kita bisa menggunakan braxidin dan lain sebagainya kemudian setelah dia simptomatis maka akan menimbulkan atau menyebabkan peningkatan komplikasi yang lebih tinggi contohnya terjadi kolangitis pada saluran empeduknya atau terjadi pankreatitis biasanya kalau yang asimptomatis sudah tahu baik USG datang ke dokter dokter saya ada batu tapi saya enggak ada kejaraan deoksikolat biasanya 8-10 miligram per kilogram berat badan dalam dosis terbagi 2-3 kali pemberian ini biasanya kalau pemberiannya 6-8 bulan rata-rata akan menyebabkan batu empedunya itu menjadi terurai menjadi disolusi larut biasanya nah ini bagaimana dilakukan laparoskopik kolesistektomik dibuang kantongnya dengan menggunakan teknik laparoskopik bisa juga dengan open kalau ada komplikasi yang berat biasanya di open nah ini adalah terjadi komplikasi kalau yang tadi dari simptomatis asimptomatik kemudian dia jadi simptomatik kita tetap enggak mau lakukan nanti akan terjadi komplikasi komplikasi sebagai berikut komplikasi yang pertama yang pertama terjadi kolesistitis peradangan pada kantong empedu yang akut sama kejalanya ada nyeri pada keadaan kanan atas pada fever demam leukositosis nasi pemeriksaan napnya atau pada USG nya itu ditemukan ada edema atau GB nya itu mengalami inflamasi juga kadang-kadang ada tampak batunya atau lumpur-lumpurnya ya kemudian kalau ini tidak dikerjakan tentu saja akan menyebabkan perforasi dari kantong empedu tersebut kalau itu tidak ditangani lagi akan terjadi gangren sehingga perlu terapi harus dibawa ke rumah sakit harus mendapat supportive care dari rumah sakit mungkin nanti akan diberikan antibiotik dan juga disarankan terapi pembedahan ini kalau tidak dikerjain mortality rate rata-rata 3% kemudian terjadi komplikasi yang kedua ada batu di saluran duktus biliaris komunis yang tadi yang duktus sistikus bertemu dengan duktus hepatikus komunis nanti dia akan membentuk duktus biliaris komunis yang nanti akan masuk ke duodenum mungkin Bapak Ibu masih ingat nanti akan ada batu di situ tentu saja batu itu karena dari mana dari kantong dia keluar masuk ke dalam saluran tersebut kalau kecil plug dia keluar tapi kalau dia ukurannya dari kantong empudu masuk ke dustus sistikus kecil tapi nanti sejalan perkembangannya dia akan nyangkut kemudian akan terbentuk lapisan-lapisan yang baru kemudian akhirnya nyangkut di duktus biliaris komunis nah itu yang repot ya itu yang kita sebut stasis di sini nanti akan menyebabkan pembentukan batu di situ koliknya hebat nyerinya hebat sehingga diperlukan untuk dilakukan proses pembuangan bagaimana gejalanya yang gejala ini kadang juga asintromatik seperti yang tadi saya bilang kalau batunya kecil kalau batunya besar tentu dia akan ada nyeri epikastrik tidak lagi nyeri right upper quadrant nyeri ulu hati makanya kadang-kadang kok nyeri ulu hati kasih obat emah nggak sembuh-sembuh berbulan-bulan dikasih obat emah nggak sembuh-sembuh ternyata dia ada batu pada saluran duktus biaris komunisnya kemudian apalagi kalau ada nyeri dada dikira kita sakit jantung ternyata nggak itu karena sifat dari persyarapan kita kalau yang ini kan visceral itu tidak seperti persyarapan yang ada di otot rangka kita pinpoin itu tidak pinpoin jadi menjalar kemana-mana juga ditandain dengan muar muntah kuning kemudian apabila ini tidak ditanganin maka akan terjadi subsist kita akan subsist diakonosisnya bagaimana melakukan pemeriksaan lab biasanya SGOT SGPT-nya bisa meningkat sampai angka seribu mungkin sekitar 30 kali lipat dari angka normalnya kemudian hematologi rutinnya harus dilakukan lipasennya juga harus dilakukan nah CT scan dan USG are insensitive tidak terlalu sensitif kalau pada kasus seperti ini tapi kadang-kadang dia hanya menunjukkan adanya dilatasi duktus lebih dari 6 cm yang disarankan adalah menggunakan MRCP dan ERCP MRCP ini sama seperti CT scan nanti dimasukin kontras nanti ke saluran empeduknya nanti ketahuan tapi ini mahal teman-teman kemudian kalau ERCP ini dengan menggunakan endoskopi dilakukan oleh dokter penyakit dalam biasanya nanti ERCP ini kalau dia masukin endoskopi kebetulan ketemu kalau dia bisa keluarkan dia keluarkan jadi begitu tidak usah dioperasi dengan laparoskopi atau open operation tidak perlu risiko berikutnya koledokolitiasis treatmentnya sebagai apa ya stratifikasi risiko kita harus membuat perencanaan risikonya kalau dilakukan ini gimana uangnya gimana segala macam itu perlu dilakukan pertimbangan tetapi sebaiknya segera ditangani kenapa kalau delay akan menyebabkan risiko pasien itu meninggal menjadi lebih besar ini salah satu contoh batunya nyangkut di duktus biliaris komunis ini ada satu dua tiga nyangkut bagian proximal nanti bagian atas nanti akan kembung ini sakit kenapa sakit karena yang depan bergerak ke depan ini mau bergerak lagi ke depan ini akan menyebabkan sakit yang luar biasa sekali sampai berkeringat dingin pasiennya itu meraung-raung biasanya kalau sedang sakit komplikasi yang ketiga adalah akut kolangitis akut kolangitis ini ditandai dengan terjadinya peradangan pada saluran empedus itu sendiri yang secara akut ini harus ditreatment secara agresif harus cepat karena bisa menyebabkan terjadinya septic kemudian biasanya dilakukan hidrasi melalui jalur intravena atau di infus antibiotiknya juga di infus kemudian mortalitinya yang dari 3% nanti naik jadi 11% teman-teman yang terakhir adalah pankreatitis yang disebabkan karena batu empedu ini menyebabkan ampulanya yang tadi masih ingat gak papilla mayor ampula papilla mayor tadi akan kesumbat kesumbatnya oleh lumpur atau batu yang berasal dari kantong empedu tadi jalan masuk ke pembulu atau duktus itu dia mampir ke situ nyangkut disitu nah ini ditandain dengan enzim pankreas dan enzim hati itu akan meningkat dan biasanya akan lebih kurang 80-90% ini akan terjadi maaf kemudian gallstone ini dapat escape dari gallbrider sehingga dia bersifat menjadi yang tadi simptomatik menjadi yang tadi asimptomatik menjadi simptomatik terutama kalau smallstone ini dia akan escape gak masalah sehingga dia akan nyumbat ampula pada akhirnya yang masuk ke duodenum diagnosisnya sama biasanya amirase atau lipasenya akan meningkat lipasenya lebih spesifik tetapi kalau dari hasil pemeriksaan ALT-nya SGPT-nya yang meningkat 150 maka itu merupakan angka prediktif yang dapat kita nyatakan positif kalau ada gallstone pada pankratitis biasanya USG menunjukkan adanya batu di kantung empedu atau adanya sluts ya kemudian manajemennya bagaimana 75% yang mild 25% yang bisa mengalami nekrosis tentu saja harus diberikan hidrasi menggunakan jalur IV pemberian analgesia sudah harus dalam bentuk narkotik kemudian MCP MRCP harus dilakukan ERCP juga bisa dilakukan untuk kolangitis yang sifatnya untuk dry nasetnya supaya lancar dan bisa dilakukan menggunakan endoskopi kemudian CT scan ini kurang bisa di merepresentasikan ya yang paling jelas ini adalah harus lakukan ERCP teman-teman kemudian kolesistectomy ini atau pembuangan kantongnya ini harus dilakukan menunggu biasanya selama 6 minggu supaya gejala dari pankreatitisnya ini sudah meredak sudah dia meredak baru dilakukan pembuangan kantong harus dibuang karena kalau tidak nanti akan terjadi resiko yang lebih lagi ini referensi yang saya gunakan untuk presentasi hari ini atas perhatian dan ininya saya ucapkan terima kasih mohon maaf tidak mana ada yang tidak berkenan selama penyampaian saya pada presentasi sore ini terima kasih saya kembalikan kepada moderator Pak Rudi Mangga silakan baik terima kasih Pak Dr. Kiki yang sudah mempersesikan kita mengenai bagaimana batu padu itu baik nanti kita setelah membicara kedua jeda kemudian akan ada sesi tanya jawab mohon Pak Dr. Kiki tidak tidak keluar dari Zoom dulu terima kasih baik kita akan jumpa dengan pembicaraan kedua yaitu adalah Dr. Sindirila Sicilia Indrajaya MHM beliau adalah medical director dari general practitioner di Puri Natura Indonesia coba kita lihat PPT beliau sebentar oke ini beliau silakan nanti yang perlu alamat dan nomor telepon beliau beliau juga hobi olahraga traveling nonton dan juga makan kayaknya kemudian ini apa yang disampaikan oke kemudian pendidikan beliau dan seterusnya silakan baik kepada Ibu Dr. Sicilia dipersilakan baik selamat siang semua sejauh dokter para partisipan seluruhnya semoga masih seger terima kasih juga dokter kakak dokter koko paling saya panggilnya ya nah ini sebentar saya akan share screen saya oke oke sudah ada screen saya belum belum terlihat belum ada oke dari desktop oke belum ada ya masih ya sebentar apa baiknya saya kirim ke Pak Rudi dulu ke sekretaris atau bagaimana ini baik boleh silakan ke sekretaris sekretariat biar bisa di share screen dari sana oke sebentar si jumlah se si als se se carbon bah lu videmment Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sambil menunggu saya izin kembali share screen tentang Dr. Sisilia ya, teman-teman sekalian. Baik, ini biodata beliau, beliau di Jalan Prapancaraya, nomor 20 Jakarta Selatan. Nanti bisa di emailnya adalah dr.sisilia.purinatura.com. Kemudian beliau pengalaman sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang adalah sebagai medical director, kemudian juga general practitioner, herbal practitioner. Jadi mungkin kita nanti bisa banyak tanya juga tentang herbal-herbal yang penting terkait dengan penyakit batu-pedu ini. Kemudian juga di 2007-2008, beliau di KB Parma sebagai patai medical executive. Terima kasih. Kemudian, ya. Sudah bisa? Sudah? Baik, saya stop share ya. Silahkan dari Sekretar Pikti. Maaf, mungkin dari settingan saya yang belum bisa dari saya. ya. Hmm. Ya. 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 Sudah ada? Belum ya? Belum kelihatan. Terima kasih. Mulai start screen sharing. Jadi hari ini sebenarnya saya dapat tugas berbicara mengenai kolelithiasis. Tapi kemarin memang mungkin dari kurang komunikasi juga, saya sharing ini bukan dari cuma segi medis, tapi juga dari segi TCM. Jadi masih kombinasi. Jadi maaf mungkin ada yang berulang-ulang dengan dokter kakak tadi, presentasinya yang sudah sangat lengkap. Jadi dari sini akan saya coba sharing juga mengenai batu empedu. Silahkan next screen. Kita mulai dari definisi yang seperti tadi sudah dibicarakan oleh pembicara pertama. Sebenarnya saya berikan penambahan saja. Kandung pedu kita itu sebenarnya ukurannya sangat kecil. Bentuk buah pir ada di bawahnya organ hati, agak di belakang. Jadi kalau orang bilang ya daerah ulu hati gitu ya. Jadi kalau ada masalah di situ biasanya orang akan bilang, oh rasa senep, senep. Jadi rasa tidak enak di ulu hati. Dan kadang-kadang orang jadi takut apakah ini masalahnya dari jantung, apa dari mah sebutnya secara umum, atau dari mana itu pasien kadang datang bingung. Nah kandung pedu ini kita sebenarnya ukurannya cuma 7 sampai 10 cm dan lebaran 4 cm. Jadi kita bisa bayangkan berapa kecilnya itu kandung pedu dengan kapasitas rata-rata 30 sampai 50 mili saja. Jadi kayak sebesar gelas-gelas shot itu ya. Jadi cuma satu kali teguk, sedikit sekali. Tapi saat tersumbat, kandung pedu itu bisa membengkak sampai besarnya 300 mili cairan isinya. Silahkan slide selanjutnya. Nah ini dari berita. Saya lagi coba sebenarnya mencari-cari berita. Itu sebenarnya operasi yang parah itu yang dokter-dokter hadapi apa sih itu dengan urusan masalah kandung pedu ini. Jadi ini satu berita di India. Dan ini baru ya, Februari tahun ini. Jadi ini ada mutakhir ini di mana satu orang wanita usia 55 tahun, operasi batu empeduk, dan diketemukan 1.200 batu di dalamnya. Jadi kita bayangkan kalau ini batunya batu diamond, mungkin sudah jadi milioner-bilioner ini. Tapi masalahnya ini batu empeduk. Dan pasiennya relatif cukup muda ya. Masih usia 55 tahun. Jadi kalau melihat begini, kita semua langsung merabah. Emah kita merabah. Perut kita itu kita jadi berkhawatir, berpikir, waduh ada berapa batuku. Ada jadi senewan ya. Slide selanjutnya. Nah, jadi batu empeduk ini bisa berkisah dari yang kecil, kayak pasir. Jadi kalau dokter radiologi melakukan USG, melihat pemeriksaan USG abdomen, bisa saja dokternya bilang, oh ini kandung pedunya sudah mulai penuh, berpasir, kotor. Atau mungkin juga sudah diketemukan, oh kelihatan ini ada saiznya, mulai besar. Nah, itu yang menjadi penyebab yang pasien sebut, oh sakit mah, perut nggak enak, senep, seel, nusuk, rasa pahit, rasa nggak enak, makan. Nah, ini ukuran yang terbesar ini disebutkan dari operasi laparaskopik, diketemukan ukuran batu empeduknya itu 12,8 cm dikali 7 cm. Besar ya, kalau mengingat ukuran empeduk kita tadi, ini pasti sudah sangat menyumbat. Kalau itu ada di empeduk, kantung empeduk. Kalau ada di salurannya lagi, itu akan lebih membuat gejala semakin parah. Dan batu empeduk yang terbesar itu, itu adalah beratnya sebesar 6,29 kg. Jadi, ditemukan pada pasien yang berusia 80 tahun di London. 6,29 kg, lumayan ya, bawa-bawa beban sebesar 6,29 kg itu cukup berat. Selanjutnya. Nah, mengenai prevalensi, ini juga ada data lainnya. Mungkin tadi juga sudah dibahas ya, sebelumnya. Di Eropa dan di Amerika, prevalensi cukup tinggi, batu empedu ini. Mungkin dari gaya hidup, gaya makan, 10-15%. Sedangkan di Asia sendiri, ada beberapa data, kolelitiasis atau batu empedu itu kisarannya di angka 3-10%. Nah, kolelitiasis kalau di Jepang, itu kisarannya 3,2%. Di Tiongkok itu 10,7%. cukup tinggi ya. Disusul oleh India ini di 7,1% dan 5% di Taiwan. Nah, jadi, batu empedu ini ada juga selain pemicunya berkaitan dengan dari infeksi, dari parasit. Bukan hanya dari makanan, pola makan yang tinggi kolesterol ya. Sedangkan data epidemiologi dari kolelitiasis di Indonesia, saya sendiri belum dapatkan yang terbaru. Selanjutnya, Nah, ini juga sudah dibahas tadi ya, tipe-tipe batu empedu. Batu empedunya ada yang di dalam duktus hepatikus, ada yang di luar duktus hepatikus, dari lokasinya jadi berbeda-beda, di saluran duktus nyakah yang kecil, atau di kantung pedunya kah, nah, itu akan memberikan gejala yang agak berbeda. Kemudian, dari segi kandungannya, itu ada batu empedunya yang terbentuk dari kolesterol, ada juga yang dari bantu empedu, dari pigment empedu, atau juga ada dari batunya merupakan campuran antara kolesterol dan dari pigment empedunya sendiri. Selanjutnya, Nah, sekali lagi, jadi apa penyebabnya terjadinya batu empedu? Jadi, nomor satu, terlalu banyak kolesterol dalam empedu, karena cairan empedu ini terbatas jumlahnya, fungsinya, sehingga bila kolesterol yang dihasilkan dari hati berlebihan, dan juga makanan yang banyak tinggi kolesterol, lama-lama kolesterol ini akan menumpuk, dan mengendap di dalam kantung empedu, sehingga lama-lama terbentuklah pasir, dan menjadi batu. Faktor-faktor lain, bila ada kelebihan berat badan, riwayat penyakit kronis, diabetes, dan juga ada konsumsi pil-pil KB, obat-obat penurun kolesterol dalam jangka panjang, itu akan menyebabkan banyak kolesterol yang menumpuk dalam empedu. Kemudian, nomor dua, penyebabnya adalah terlalu banyak bilirubin, yaitu dari empedu. Jadi, bila banyak terjadi pemecahan sel darah merah, atau hemolysis di organ hati, maka akan banyak terlalu bilirubin dalam empedu, dan ini akan memicu terbentuknya batu empedu yang dari bilirubin, biasanya berwarna coklat tua atau kehitaman. Selanjutnya, Yang penyebab ketiga adalah bila ada gangguan pengosongan kantung empedu. Misalnya, ada infeksi kolesistitis kronis. Infeksi kandung empedu berulang-ulang, kronis, menahun. Juga pada zaman sekarang banyak orang melakukan diet drastis. Wah, mau summer, mau ada musim panas, mau pamer, summer body, badannya biar sehat, biar bagus. Nah, ini lalu melakukan diet crash diet, diet berlebihan. Ini akan memicu terbentuknya batu empedu. Kemudian, konsumsi antibiotik tertentu, atau obat-obat yang penghambat proton pump, itu juga dalam jangka panjang, bisa mengganggu pengosongan kandung empedu. Kemudian juga adanya diskinesia bilier, atau kemampuan kandung empedu untuk mengeluarkan cairannya itu terganggu. Jadi, peristaltiknya, gangguan kontraksinya. Kemudian, penyebab lain apa? Bisa juga stres mengganggu, membuat terjadinya batu empedu. Kita tahu dalam TCM disebutkan, stres itu akan mengganggu ci dari organ liver, dan organ empedu, liver and gallbladder. Jadi, ini mengganggu sehingga ci tersumbat, dan akhirnya, kalau dari segi medis disebutkan, stres itu pun bisa mengganggu pengosongan batu empedu. Jadi, terutama katakan, misalnya ada pada orang-orang yang kerja di kantoran. Pada jam makan siang, jam yang seharusnya makan, tenang, tapi mereka melakukan kerja, ada meeting, lunch meeting, dinner meeting, itu akan mengganggu pengeluaran ensim-ensim, mengganggu fungsi-fungsi organ pencanaan, sehingga organ pencanaan tidak bisa berfungsi secara optimal. Nah, ini juga akan mempengaruhi kantung empedu. Selanjutnya, ini faktor resiko batu empedu. Seperti yang tadi juga sudah disebutkan, ada yang disebut namanya 4F, faktor resiko yang lebih tinggi terjadinya batu empedu. Yaitu, 4F itu adalah fat, 40, female, dan fertile. Jadi, bila artinya berjenis kelamin wanita itu lebih tinggi mempunyai batu empedu, berisiko adanya batu empedu. Kemudian, umur di atas 40 tahun. Kemudian, obesitas, kegemukan, berat badan berlebih. Dan juga masih subur, masih fertile. Kemudian, faktor lainnya adalah mengidap diabetes. Dengan adanya diabetes, ini juga penyakit yang banyak kronis dan juga banyak dialami di negara berkembang maupun di negara maju. Dan penyakit-penyakit lain yang mengganggu fungsi liver juga akan mengganggu, membuat risiko batu empedu ini lebih tinggi. Selanjutnya, dikatakan mengapa wanita itu risikonya lebih tinggi. Karena kita, perempuan itu, kita mempunyai hormon estrogen. Pada saat kita masih masa subur, belum menopaus, kita mempunyai hormon estrogen yang bagus, yang tinggi. Nah, estrogen ini merangsang pembentukan kolesterol di empedu. Jadi, dengan adanya estrogen, apalagi bila berlebihan, dan bila lemak tubuh kita juga tinggi, kita ada kelebihan berat badan, obesitas, maka kolesterol ini akan makin menumpuk di tubuh. Dan faktor hormonal ini juga berperan membantu penumpukan kolesterol di dalam tubuh, termasuk sehingga akhirnya ada risiko terjadinya kandung empedu lebih banyak menumpuk kolesterol, dan akhirnya bisa terjadi pasir, dan lama-lama menjadi batu empedu. Kemudian, porogesteron, hormon salah satu hormon perempuan juga, juga memperlambat pengosongan dari kandung empedu. Jadi, ini sebabnya mengapa wanita risiko batu empedunya lebih tinggi daripada pria. Kehamilan juga meningkatkan risiko batu empedu. Kemudian, pada saat usianya setelah menopaus, di atas 60 tahun, usia di atas 60 tahun itu juga makin meningkat lagi. Jadi, dengan bertambahnya umur pada pria dan wanita, jadi risikonya menjadi tinggi lagi. Dan juga hati-hati dengan pil-pil KB yang dikonsumsi, harus diperhatikan. Nah, ini gejala dan tanda, seperti tadi yang sudah disebutkan juga. Gejala yang banyak sering akut, yang mendadak, yang hebat, adalah nyari perut hebat. Bisa menggigil, demam, bisa juga ikterik. Tapi ada juga yang memang gejalanya cuma ringan-ringan. Cuma kalau perutnya sakit, kalau habis makan lemak banyak, makan makanan padang, menado, minyak, goreng, lemak, semua yang memang rich food, yang kita sebut rich greasy food. Jadi, makanan-makanan yang memang sangat susah dicerna, sangat banyak minyak. Nah, rasa sakitnya ini bisa dari sisi kanan, meningkat dengan cepat, tau-tau tajam di bagian kanan atas, atau bagian tengah perut, atau tepat di bawah tulang dada. Dan sakitnya bisa juga merambat ke tulang belikat, atau ke bahu kanan. Bisa juga disertai mual, muntah, demam tinggi. Dan pada buang air besar juga, buang air besarnya agak lebih pucat. Kemudian kencingnya menjadi warna kuning, lebih seperti air teh. Dan bila duduk pun tidak nyaman. Jadi disebutnya kolik, nyeri, hebat. Jaundis atau ikterik itu bisa terjadi, tapi tidak selalu umum terjadinya. Hanya jadi cuma 20%, kurang dari 20% sebenarnya pasien ada gejala. Jadi banyak juga yang tanpa gejala, tapi sudah mulai ada pasir di empedunya. Jadi baru ketahuan dari diagnosa, dari pemeriksaan. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, ada ensim-ensim liver, ensim-ensim pedu meningkat. Kemudian dari USG, juga diketemukan oleh dokter radiologi. Ini ada cara pemeriksaan juga secara magnetik atau secara ERCP, endoskopik retrogat kolangio-pankreotografi. Jadi kalau magnetik itu, itu non-invasif. Jadi melalui gelombang magnet, dicek, oh ini perjalanan dari pankreas, empedu, itu bagaimana penampakannya. Tapi kalau yang invasif itu dengan ERCP, jadi secara endoskopik, dimasukkan kamera, dan dilihat dalam saluran duktusnya itu, dilihat, oh bagaimana ini, batunya nyumbat ada di mana. Dan dari scan juga, kandung pedu, radionuklida, jadi disuntikkan jad radioaktif ke dalam pembuluh darah, lalu jad tersebut masuk, melalui darah ke hati dan kandung pedu, itu untuk melihat apakah ada infeksi atau penyumbatan. Jadi banyak cara, tapi pada umumnya, dari gejala pemeriksaan, dari gejala-gejala dan tanda yang ditemukan, dari tes darah, dan dari USG pun sebenarnya lumayan cukup membantu. Dan dari CT scan juga bisa dilakukan, melihat batu-batu yang apakah ada di dalam kandung pedu atau di saluran-salurannya. Selanjutnya, terapi non-bedah, biasanya dari sisi medis kita akan memberikan obat, obat-obatan yang untuk membaca batu empedu. Obat-obat ini mengandung asam empedu. Kemudian zaman dulu digunakan juga lithotripsi di gelombang kejut. Jadi dikasih kejut, batunya pecah, menjadi potongan lebih kecil, dan diharapkan bisa keluar dari situ. Cuma biasanya ini juga ada efek yang cukup bahaya. Kadang-kadang batunya bila pecah kecil, lebih mengecil, lalu masuk ke saluran, tapi yang ditakutkan adalah menyumbat ke dalam saluran-saluran duktus itu. Sehingga ini tidak dikerjakan lagi kebanyakan. Kemudian dengan drainase perkutan, kanun pedu, juga dengan menggunakan jarum steril, menyedot gumpalan pedu, ini juga lumayan risikonya cukup tinggi, sehingga biasanya maka ada diusahakan yang paling baik terapi dengan obat, yang bisa membantu mengecilkan ukuran batu, mencernak batunya itu, atau dengan tindakan bedah, bila mana memang sudah indikasi diperlukan. Ini ada terapi bedah pengangkatan kandung pedu, itu ada dua macam. Jadi ada kolesistectomy laparaskopi, di mana prosedurnya itu pembedahannya dilakukan dengan minimal sayatan. Jadi dokter bedah akan membuat kira-kira 3 atau 4 sayatan di perut, lalu dengan hati-hati mengeluarkan batu di kandung pedunya, dan juga kandung pedunya itu. Tapi ada juga yang terbuka, jadi kalau ada risiko memang ada radang, infeksi, atau dokter perlu melihat apakah di sekitar kandung pedu itu ada risiko perlengketan, atau infeksi yang sudah meluas kemana-mana, maka akan dilakukan tindakan kolesistectomy laparaskopi. Selanjutnya, ini ada satu berita jurnal mengenai koledoskopik goldbladder preserving kolesistolitotomy. Jadi di sini kandung pedunya tidak diambil, tapi cuma diambil batunya saja. Jadi dikatakan di sini adalah, ada ceritanya itu dalam tradisi Tiongkok, di mana dikatakan, oh nggak boleh operasi batu umpedu, karena batu umpedu goldbladder itu menunjukkan seseorang punya keberanian. Jadi, do you have the goal? Kamu punya keberanian nggak? Jadi kalau dianggapnya ada kepercayaan, kalau kandung umpedu diangkat, nanti keberaniannya hilang. Jadi di China, ada juga pasien-pasien yang memang menolak, mereka tidak mau melakukan operasi angkat batu umpedu, jadi batunya saja yang diangkat, jadi kandung umpedunya sendiri mereka tidak mau angkat. Nah, ini dikatakan ada studi sebanyak 3.511 kasus, jadi pasien tidak mau melakukan pembuangan kandung pedunya sendiri, jadi dilakukan pemecahan batu-batu di dalamnya, dengan harapan supaya bisa hilang. Jadi dikatakan di sini, di terapi bedah ini, rekuren ratenya masih lumayan rendah, dan banyakan pasien yang rekuren itu adalah asimptomatik atau ringan. Tapi tentunya jumlah batu umpedu yang ada, dan umurnya itu juga merupakan faktor risiko. Jadi ini ada artinya masih harus dipertimbangkan, apakah memang bisa dengan cara ini, atau harus memang pembuangan seluruh kandung pedunya beserta batunya. Baik, lanjut. Nah, ini dalam secara, tadi kita sudah bicara secara medis, ini secara TCM, dalam Traditional Chinese Medicine, dikatakan empedu itu adalah organ yang daripada liver, livernya sendiri organ yin, tetapi empedu itu adalah organ yang. Nah, organ empedu ini adalah organ yang luar biasa, karena dia tidak berkontak dengan makanan, kandung pedu, empedu itu tidak berkontak dengan makanan, tapi cuma numpang dari liver kirim ke kandung pedu supaya kandung pedu simpan dan pekatkan itu cairan empedu. Jadi membantu fungsi liver, membantu fungsi organ pencernaan, untuk mendigest, mencernakan makanan. Nah, dalam TCM, dalam Chinese Medicine, kita mengatakan empedu itu bertanggung jawab untuk melakukan tindakan, take action, melakukan keputusan, dan juga feel inspired, jadi untuk melakukan gebrakan, dobrakan. Jadi kalau liver dan empedu itu, dua organ ini tidak berfungsi dengan lancar, maka kita akan menjadi orang yang secara emosional terganggu. Kita merasa sering frustasi, sering marah, sering rasanya depresi. Sama seperti kalau kita punya anak-anak yang mungkin masih dalam akil balik, belum dewasa, sering kadang-kadang Qi-nya belum stabil. Jadi masih ada sering blockage, masih ada kita sebut secara medis, ya fluktuasi hormon. Jadi ada nanti senang, atau gembira, atau depresi, atau frustasi. Nah, ini semua dikaitkan dengan organ liver dan empedu. Jadi, kelancaran Qi itu penting. Jadi, kalau ada orang-orang yang sering supres angernya, menahan amarahnya, dipikirin, jadi masuk ke mimpi, makannya tidak enak, tidur tidak enak, semua. Jadi terlalu overthinking. Nah, itu akan mengganggu fungsi empedu. Demikian juga dengan makan makanan yang salah. Misalnya, makan banyak gorengan, kurang sayur, kurang serat. Jadi, organ liver, empedu itu, memerlukan makanan-makanan yang banyak serat, yang banyak hijau, sayur, buah. Dan dalam TCM itu, dalam Chinese Medicine, empedu itu dikaitkan dengan musim semi, spring, dan elemen kayu. Jadi, harus dinutrisi dengan makanan yang berupa sayur-sayuran, hijau, yang banyak akar-akar, dan kalau minuman misalnya green tea, atau minuman-minuman rempah-rempah, yang sifatnya dispersi, yang sifatnya melancarkan chi, jadi tidak ada stagnasi atau sumbatan. Bila makan makanan yang terlalu berat, banyak minyak, dan juga alkohol, yang banyak bersifat hepatotoxic terhadap liver, maka akan mempunyai efek negatif terhadap empedu, kandung empedu. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Kalau dalam TCM, kita harus makan yang balance. Kadang-kadang, ada orang maunya, oh, mau makan manis saja. Manis, manis, manis. Manis itu adalah sesuatu yang tonik ke badan. Tapi terlalu banyak makan manis, itu akan membuat sindrom lembab. Dan makin lama, bila makanan itu stagnan, membuat sindrom panas. Nah, sindrom panas lembab ini salah satu sindrom dalam TCM yang dapat berkontribusi menyebabkan terjadinya empedu menggumpal atau menjadi batu empedu. Jadi, dalam tradisional Chinese medicine, kita selalu mengatakan kita harus makan yang balance. Ada manis, ada asam, ada asin, ada pahit, ada asin. Kenapa? Karena rasa asam itu akan dapat menenangkan tubuh. Asam itu men-soften, melunakan. Jadi, untuk baik, untuk kesehatan, liver, empedu, mata, dan persendian. Jadi, kayak misalnya, kita katakan makanan-makanan yang asam itu misalnya cuka. Nah, zaman sekarang banyak orang minum cuka, cuka apel, tapi jangan cuka cabai. Nah, ini kita sebut itu adalah softened the liver dan gallbladder. Jadi, sifatnya dapat melunakan, dapat melenturkan, dan dapat menenangkan tubuh. Sedangkan, kalau misalnya ada elemen panas, atau orang suka bilang secara tradisional Chinese medicine, itu disebutkan ada sindrom panas lembab atau sindrom panas. Nah, itu makanan yang bagus adalah yang rasanya pahit. Jadi, itu untuk membersihkan panas. Terutama di usus kecil, di jantung, di pembuluh darah. Makanan yang manis itu baik bila secukupnya, karena dapat mentonifikasi untuk tubuh. Tapi, tidak boleh terlalu banyak. Sedangkan, makanan yang sifatnya panjen, atau sifatnya rempah-rempah, dispersi, itu dapat melancarkan chi. Kalau kita lihat makanan Indonesia, itu kita banyak yang menggunakan rempah-rempah, yang sifatnya diaporetik, aromatik. Nah, itu kalau sudah makan, kita akan berkeringat. Berkeringat itu salah satu bentuk detoksifikasi. Jadi, membuka pori-pori, kita berkeringat, makan enak, kuas, tapi yang penting harus balance. Tidak boleh yang terlalu pedas, terlalu minyak, terlalu gurih. Pada akhirnya, kerja organ pun terganggu dan tidak seimbang. Makanan yang asin ini menutrisi organ ginjal, kandung ngencing, artinya apa? Ini meretensi cairan, jadi menambah cairan di tubuh, tetapi tentunya juga menambah mineral-mineral di tubuh yang sifatnya nutrisi. Jadi, makan yang asin itu bagus, tetapi juga tidak boleh berlebihan karena asin itu sifatnya kita sebut mendesolve stagnasi, membuyarkan gumpalan. tapi dalam jumlah secukupnya. Bila terlalu banyak, maka akan menjadi retensi cairan dan menjadi sindrom lembab dingin, sindrom yin. Selanjutnya, dalam TCM ini, batu umpedu dikaitkan bila kita mengobatin pasien dalam menurut prinsip Chinese Medicine, maka kita harus mengkategorisasi pasien ini masalahnya apa, sindromnya apa secara tradisional Chinese Medicine. Nomor satu, memang misalnya sindromnya itu adalah stagnasi dari liver, stagnasi chi, stagnasi liver. Jadi, gejalanya apa? Gejalanya adalah nyeri. Nyeri, yang dimana? Nyeri itu yang masih bersifat on-off, yang nanti nyeri, nanti enggak. Misalnya, katakan kita makan, setiap kali habis makan makanan yang berlemak, berminyak, goreng, bakar, gurih, ada perut, nggak enak, sakit. Itu mesti kita telah lebih lanjut. Ini apa sindrom yang terjadi, apakah sindrom stagnasi chi saja yang ringan atau berat, atau mungkin juga sudah masuk ke nomor dua, sindrom panas lembab di liver dan gallbladder. Jadi, sindrom sudah ada panas dan lembab di hati dan empedu. Itu akan lebih banyak kita lihat, misalnya, dari pemeriksaan TSCM, kita bisa periksa dari nadi, dari lidah, lidahnya kotor, lapisan kuning tebal, lidahnya mungkin ada merah, ada lebih kering. Jadi, ini kita periksa dari nadi, lidah, dan juga dengan anamnesa, palpasi, abdomen, dan secara TCM. Yang ketiga, bila berlanjut, bukan saja terjadi stagnasi chi, bukan saja ada sindrom lembab panas, tapi juga sudah mulai ada defisiensi liver yin. Jadi, kalau yin mulai kurang, yangnya akan berkobar, akhirnya makin terjadi imbalance. Dan yang keempat, adanya sindrom blood stasis, jadi sudah ada sumbatan darah. Di sini biasanya nyarinya sudah menetap, dan pasti secara medis pun gejala-gejala yang terjadi akan lebih berat mengenai dari batu empedunya. Dan yang kelima, kalau sudah ada stagnasi, panas, dan racun, itu artinya ini sudah terjadi akut, terjadi kolelithiasis, terjadi kolik parah, dan pasiennya mungkin sudah mesti masuk ke UGD untuk pengecekan dan penanganan lebih cepat. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa herbal. Jadi, dari herbal-herbal TCM yang digunakan, ini ada beberapa herbal yang sudah di-approve oleh, disetujui oleh Chinese FDA. Jadi, di sana mereka menggunakan beberapa herbal-herbal formula yang memang sudah disetujui oleh pemerintah untuk penanganan batu empedu. Jadi, herbal-herbalnya ini mungkin ada sebagian di Indonesia, tapi juga sebagian tidak ada. ini nama-nama dari herbal yang umum. Ada di China, ada yang disebut Changken Anti-Lithiasis Therapy. Nah, isi herbal-herbalnya ini ada macam-macam, ada Lisi Macia, Oriental Wormwood, ada Bupulerum, Dandelion, ini satu-satu memang ada nama Pinion-nya, nama Mandarin-nya, mungkin ada dalam rambuan tradisional, mungkin juga enggak, jadi berbeda-beda setiap herbal. Nah, yang kedua, yang pertama ini dikatakan dari kegunaannya, ini membantu mengeluarkan batu empedu dan menghilangkan nyari di sindrom lembab panas. Jadi, biasanya kita akan gunakan rambuan ini, kandungan herbal ini, untuk dipakai kalau ada sindrom lembab panas di lever dan empedu, jadi untuk bantu pengeluaran batu empedu. Yang kedua, jintan tablet, isi herbal ini, gentianal, lisi macia, poligonum, dan empedu dari, kalau ini dari hewan babi, tapi kalau di zaman sekarang di Indonesia yang kita gunakan adalah empedu dari sapi. itu dikatakan dalam risetnya, kalau penggunaan jintan tablet ini dibandingkan dengan obat ursodeoxicolic acid itu akan kombinasi dengan jintan tablet ini akan memberikan efisiensi rate yang lebih tinggi, 92% dibanding dengan 60%. Yang ketiga, ini paiselitan granul. Bila kita cari herbal-herbal mentahnya ini, kita bisa temukan sebagian besar ada di toko-toko obat herbal Chinese medicine. Jadi tinggal kita ramu sesuai dengan dosis-dosis kandungannya. Di sini ada Caihu, Jinxiancao, Yinxian, Longdancao, dan semua pininnya itu nanti ada. Kemudian yang lain ada lidan paisel tablet. Ini juga ada kandungan herbal-herbal yang untuk pelancar chi. pelancar chi, misalnya fructus auranti imaturus. Ini dari buah jeruk yang kecil. Ini ada haupo dari bunga magnolia. Hupo dari batang bunga magnolia. Ini ada reum officinale dari akar tahwang yang buat pencahar juga. Kemudian ada dari ini untuk penghilang panas kutellaria bicalensis. Jadi macam-macam obatnya ini sebenarnya yang sifatnya diuretik, penghilang panas, purgatif, melancarkan buang air besar. Ada juga yang sifatnya digestan membantu untuk mencernakan makanan. kemudian di sini dan le kapsul juga kandungannya ada herbal-herbal digestan misalnya hothorn atau sanca, kurkuma, dan juga lisimachia. Oke, selanjutnya. Ini total ada 13 formula traditional Chinese medicine yang terkandung dalam systematic review ini, di mana ada satu herbal yang paling dominan ada terdapat di dalam 8 formula dari total 13 resep ini. Ini disebutnya adalah herbal lisimachia atau jin ciancao kapsul. Jadi, efek dari herbal jin ciancao ini adalah merangsang pengeluaran batu umpedu di model binatang. Kemudian mempunyai efek antioksidan, efek memproteksi endotelial di ding-ding pembuluh darah. kemudian mempunyai efek juga membantu sekresi empedu dan mengurangi level kolesterol di hepatic bile maupun di cystic bile. Juga membantu menurunkan kadar kolesterol di serum, di darah. Jadi, bila kita lihat herbal-herbal di sini banyak sekali yang kategorinya sebenarnya sama. cuma ini adalah nama-nama patent, nama-nama dagang, di mana ini sudah lama digunakan di China dan sudah di ACC oleh pemerintah di China. Dan selitung tablet, jinja paise kapsul, jinchencao kapsul, di mana ini mengandung satu herbal saja. jadi dari herbal-herbal ini bisa kita pelajari isinya dan kita aplikasikan dengan produk-produk herbal yang di Indonesia mana yang selaras dan juga riset backup apa yang ada di Indonesia ini. Oke, selanjutnya. ini satu herbal yang paling banyak terkandung di formula-formula tersebut itu namanya gold coin grass, gold coin herb, jadi bentuknya seperti bulat-bulat seperti gold coin gini, ini kalau bentukan keringnya kalau kita beli di toko obat herbal dan ini dikatakan sifatnya ini masuk ke meridian kandung pedu, ginjal, liver, dan urinary bladder, kandung kemih. Sifatnya itu netral dan manis, dosisnya itu bisa kita gunakan 15 sampai 60 gram per ramuan formula. Oke, selanjutnya. Nah, kapan kita gunakan Chinese herbal formula yang sudah di-approve oleh kalau di China mereka gunakan formula-formula berikut, 13 macam. Itu ada syaratnya, jadi tidak bisa kita gunakan kapan saja untuk kasus apapun untuk masalah batu empedu. Jadi syarat penggunaan dari formula-formula tersebut adalah satu, fungsi goldbladder, fungsi empedunya itu masih bagus. jadi bukan artinya ada sumbatan parah total, orangnya sudah dalam kondisi kolik yang memang tidak bisa ditangani. Jadi, ini adalah sifatnya preventif. Kalau memang nomor dua disebutkan di sini, kalau ukuran batu empedunya itu masih di bawah 10 mm, 10 mm, jadi cukup kecil ya. Kalau batunya sendiri sudah di atas saiz tersebut, maka maka harus dipertimbangkan hal lain, bukan hanya dengan penggunaan herbal ya. Ketiga, juga di duktus bilaticusnya itu tidak ada striktur, tidak ada jaringan parut psikatrik, karena kalau sudah ada jaringan parut, maka akan mengganggu ekspulsi pengeluaran dari batu empedu tersebut, sehingga dikhawatirkan risikonya akan menjadi lebih tinggi. Kemudian penggunaan ini, Chinese herbal ini, bisa digunakan untuk kasus batu empedu yang di ekstra hepatik di luar liver atau yang di dalam liver. Juga untuk batu-batu empedu sisa yang memang masih ada setelah dari pembedahan. Jadi, ini adalah syarat-syarat untuk penggunaan adanya penggunaan herbal medicine ini. Jadi, batu empedu itu biayanya mahal karena untuk pemeriksaannya saja, ERCP atau yang Magnetic Rexonance itu biaya pemeriksaannya mahal, operasinya juga mahal. Jadi, bukan cuma diamond yang mahal, tapi biaya kalau kita punya batu empedu, itu biaya kesehatan kita juga jadi mahal. Oke, selanjutnya. Nah, ini jadi kalau kita melakukan pengobatan batu empedu, jadi ada beberapa mekanisme yang mendasari. Jadi, bukan cuma masalah urusan satu batu, tapi kita juga harus perhatikan faktor dinamika bilier, artinya faktor sekresi, ekskresi, semua perjalanannya cairan empedu dari diproduksi di hati sampai masuk ke kantung empedu, keluar untuk usus, untuk bantu mencernakan kolesterol, mencernakan makanan, itu semua harus faktor dinamikanya harus kita ketahui, kita pelajari, kalau memang masih baik atau buruk, apakah ada infeksi yang parah, yang menyertai, kedua, kita juga harus perhatikan faktor pemeliharaan dan pelindungan fungsi hati, kalau hati kita tahu itu fungsinya untuk detoksifikasi, tapi dalam TCM hati itu juga berperan penting dalam hal masalah kesehatan mental, jadi kalau pasien yang sering ada problem dengan stagnasi cihati, maka secara emosional pasien itu juga pasti akan banyak yoyo, banyak moody, dan ini juga mempengaruhi cara makannya, karena banyak pasien kadang-kadang yang bersifat moody eater, jadi makannya terserah-serah saya, mau makan apa bebas, padahal itu tidak baik untuk fungsi livernya, karena liver itu bekerja juga setiap organ ada jam organ tubuh, jadi kita harus perhatikan makan yang baik, makan yang benar, tidur juga yang tepat, supaya fungsi liver dapat berfungsi optimal, dan tidak ada sumbatan dari organ hati. Ketiga, tentunya pengurangan kadar kolesterol dan bilirubin. kolesterol dan bilirubin, kadang-kadang kita salahkan dari makanan, jangan makan kolesterol, nanti jadi batu empedu, tapi sebenarnya kolesterol di tubuh kita itu, itu 80% itu dibuat oleh hati, jadi bukan cuma dari makanan, dari makanan itu kontribusi paling cuma 20%, tapi 80% itu liver, organ hati yang membuat kolesterol, kenapa organ hati membuat kolesterol, karena kolesterol itu diperlukan untuk pembentukan hormon kita, kolesterol itu diperlukan untuk melindungi ding-ding membran sel-sel kita, jadi orang-orang yang saat ini suka sering diet keras, tidak mau makan kolesterol, makan obat-obat yang membuat kolesterolnya hilang, turun, semena-mena, itu juga tidak baik, karena tetap saja organ hati akan bikin kolesterol, dan itu organ hati harus berfungsi dengan baik supaya bisa memproduksi enzim untuk mencernak kolesterol dengan baik, dan keempat pengaturan reaksi inflamasi juga ini inflamasi peradangan tambah umur pasti kita akan mempunyai proses inflamasi lebih tinggi kalau kita ada problem dengan tambah umur itu akan menjadi lebih sensitif salah makan, salah tidur, salah kerja, manajemen stres tidak bagus, itu akan menimbulkan sindrom api, sindrom lembab dan ini semua akan menjadi inflamasi semua stagnasi akan menjadi inflamasi jadi kita harus mengingat pengaturan reaksi inflamasi di tubuh harus kita tekan oke selanjutnya nah ini disebutnya may the girl be with you jadi intinya kadang-kadang secara medis kita selalu maunya cepat oh ada batu di empedu ada pasir di empedu udah empedunya angkat saja buang saja ada sumbatan di usus buntu udah usus buntunya buang saja operasi ada sakit tenggorok bulat-balik oh tonsilnya mandala membengkak oh dibuang saja tapi sebenarnya tidak begitu karena itu semua merupakan alarm tubuh kita kenapa bisa terjadinya batu empedu kenapa bisa terjadinya pasir jadi itu harus kita jaga secara komprehensif supaya preventif sebelum terjadinya operasi atau kolik abdomen parah demikian dari saya mohon maaf bila ada yang salah terima kasih atas waktunya baik terima kasih banyak kepada ibu dokter sindra sisilia indrajaya MHM yang sudah memberikan paparannya yang kedua baik bapak ibu sekalian setelah kita rehat sejenak kita nanti akan masuk ke dalam sesi Q&A jadi bagi bapak ibu sekalian yang sudah mempunyai pertanyaan atau mau menuliskan pertanyaan silahkan menuliskan pertanyaan tuliskan nama dan ditujukan kepada siapa narasumber satu atau narasumber kedua kemudian juga bagi yang ingin bertanya secara langsung silahkan aktifkan mode raise hand nanti kita bantu untuk membukakan mic-nya baik kita akan rehat sejenak vital liver membantu memelihara kesehatan fungsi hati vital liver mengandung ekstrak pemulawak daun sambil letong pegagan dan rumput putihara jaga kesehatan fungsi hati dengan konsumsi vital liver yuk beli vital liver di danes adewana yang pertama Pak Gunawan Cahyadi menanyakan terkait dengan obat-obatan Ardohek dapat dikonsumsi untuk jangka panjang bahkan seumur hidup sebagai terapi untuk kasus ini yang kedua juga terkait dengan obat mohon penjelasan dokter untuk kasus hipertensi hiperkolesterol dan DM dalam jangka panjang mengkonsumsi obat-obatan apakah bisa juga berdampak pada kesehatan hati dan bagaimana cara menjaga kesehatan supaya terus sehat tanpa mengkonsumsi obat-obat kimia mengintu dulu silahkan untuk dokter kakak dulu oh boleh boleh silahkan saya jawab pertanyaan yang pertama dulu ya mengenai Uldahek ursodiol ya ursodiol itu kalau pemakaian jangka panjang 8-10 mg per kilogram berat badan diberikan 2-3 kali per hari dalam waktu 6 sampai ada yang menggunakan 12-18 bulan itu untuk disolusi dari batu empedu sampai seperti itu tidak akan ada hal-hal yang berdampak negatif tapi tentu saja obat apapun juga kalau kita gunakan dalam waktu jangka panjang tetap akan memberikan efek samping yang tidak kita inginkan tentu saja efek samping yang tidak diinginkan kalau untuk pemakaian Uldahek itu banyak misalnya big pain dan lain sebagainya heartburn kadang-kadang seperti itu tetapi belum ada laporan sampai detik ini yang menyatakan bahwa pemakaian Uldahek dalam waktu jangka panjang sampai seumur hidup bisa menimbulkan kanker dan lain sebagainya belum ada laporannya sejujurnya sehingga saya pun tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan gamblang gitu ya tetapi harus kita ingat bahwa pemakaian apapun dengan waktu jangka panjang obat apapun maka akan terjadi toleransi dan lain sebagainya itu sudah sifat alamnya dari farmakodinamik farmakokinetik dalam pengobatan gitu nanti dari sisi TCM-nya mungkin dari sisi herbalnya mungkin dokter Cecilia akan lebih menjawabnya tetapi pemakaian Uldahek atau Urso-Diol itu tentu saja kalau dibarengin dengan penggunaan akupanser saran saya maka akan mengurangi pemakaiannya seperti tadi dok juga menjelaskannya dok ya kalau digabung dengan obat herbal tertentu maka akan efektivitasnya lebih tinggi sehingga pemakaiannya juga akan short term jadinya kalau dia sudah terjadi disolusi untuk apa lagi kita gunakan nanti pertanyaan kedua sama dokter Cecil saya ke pertanyaan ketiga ini pertanyaannya adalah kebanyakan orang tidak merasakan apa-apa dengan empedu mungkin akan terasa pada saat masalah batu sudah membesar apakah dalam keadaan sehat atau terasa normal perlu secara berkala mengecek kesehatan empedu kesehatan empedu kalau mau di cek apanya mau di cek SGLT SGPT secara umum tadi saya sudah jelaskan bahwa itu tidak akan mencerminkan tidak akan mencerminkan kalau kita punya batu empedu 80% itu asintomatik seperti yang tadi saya jelaskan biasanya kita menemukan itu by chance karena kebetulan misalnya yang seperti tadi saya bilang MCU kata anak saya sudah ini MCU ya kita lakukan MCU eh pas dilihat ada ya ternyata terus saya tidak merasakan apa-apa terus apakah kita harus melakukan pengecekan itu setiap secara berkala tentu kalau kita punya uang tidak masalah lakukan pemeriksaan secara berkala tetapi USG sendiri kan banyak ya membutuhkan biaya padahal kalau di akupancer itu ada alarm point ya alarm point untuk apa khusus untuk Galbrainer ini ada yang kita sebut dengan tanang tanang tien ya itu ada di ekstra titik ekstra lower extremities nomor 6 ya itu tepat adanya di bawah 1 sampai 2 cun di GB34 yang lingcian ya apapun kalau kondisi ada kolesis titis koleritiasis segala macem maka point itu akan pender dan waktu dilakukan penekanan akan sakit ya kemudian juga bisa dibarangi dengan penekanan BR yang berkaitan dengan tentu saja yang berkaitan dengan tan sama kan-nya ya tentu saja ya BR bisa kita lakukan penusukan bukan penusukan ya penekanan pada T9 T10 BR18 BR19 itu LR dan GB tentu saja itu naik lagi ke atas boleh pak ini ada sebenarnya mau tanya kepada pimpin cara kedua ini nanti dokter saya turun ke bawah ke gawat daruratan aku preser titik apa kalau sudah gawat darurat itu cepat-cepat bawa ke rumah sakit ya akupunktur itu kalau pun bisa kalau dikerjakan nanti komplikasi atau implikasi regalnya nanti kita yang kenal benar gak teman-teman apalagi kalau kita settingnya setting dalam bentuk praktek ya kecuali kalau misalnya oh ini settingnya karena keluarga boleh saja ya forgetnya itu dikerjain LI4 sama driver 3 nya dikerjakan tentu saja akan sangat cepat sekali membantu meredahkan senmennya itu nanti dikerjakan ya pahuinya dikerjakan dia akan lebih tenang akan lebih rileks nanti pelan-pelan kita bawa ke rumah sakit mungkin better ya itu dulu dok jawaban dari saya mungkin dokter Cecilia bisa menambahkan mangga dok ya terima kasih dokter kakak dari saya tadi dari dokter kakak sudah dibantu untuk jawab mengenai ursodiol nah ursodiol ini kalau mau kita lihat historinya itu awalnya di China mereka ambil dari empedu beruang ya ternyata empedu beruang ini bantu untuk menghilangkan inflamasi mengurangi efek gejala sakit akibat di empedu gumpal sakit mah uluwati ya itu masih jaman dahulu ya jaman sekarang kita ada produk-produk di Indonesia dari empedu sapi ya ya intinya itu ada kandungan enzim lipase anti-inflamasi sehingga bantu mengurangi efek samping kalau orang ada gejala batu empedu tapi benar sekali saya banyak ada juga pasien-pasien datang cantik bugar olahraga tapi ternyata pas pemeriksaan MCU tau-tau wah batunya banyak atau ada yang masih pasir atau ada yang mulai bilangnya seel gak enak perutnya nah ada juga pasien yang dok saya biasa makan cabai minyak nih sambal saya sekarang udah operasi empedu masih mau makan cabai sambal lagi saya bilang ya itu pilihan hidup kalau sudah tahu empedunya problem masih diteruskan akan makan obat seumur hidup memang rata-rata yang makan ursodiol itu gak dibilang berapa lama jangka panjang apa enggak balik lagi ke fungsi liver fungsi organ masing-masing kalau memang fungsinya udah jelek mau minum obatnya bagaimanapun tetap akan tidak bagus tapi jadi secara Chinese medicine secara integratif apa yang saya biasanya hadapi pasien di klinik misalnya pasien hipertensi hiperkolesterol dan diabetes velitus jangka panjang tentunya bisa berdampak mau ke organ hati organ ginjal nomor satu yang akan saya bilang biasanya saya akan sarankan ayo tanya dulu makan sayurnya berapa banyak seratnya berapa banyak serat itu yang paling penting untuk menurunkan kolesterol untuk menghindari kita makan gula-gula tepung-tepung nasi bakpao kue tiaw bakmi semua yang enak-enak sebelum kita telan itu kita telan dulu yang hijau-hijau minggu lalu ada pasien gitu umur 30-an tahun datang begitu terus dia foto makanannya terus dia bilang aduh dokter saya merasa seperti kambing saya bilang ya sudah 30 tahun makan yang enak semua gorengan rempeye rengginang semua sudah ditelan kenapa mengkonsumsi yang berwarna-warni itu susah benar gitu ya jadi nomor satu kalau memang orang sudah ada oh penuhnya ada gumpal ada pasir atau sudah mulai ada batu kecil-kecil nah itu akan saya sarankan dari WHO bilang 5 serving of fruit and vegetable 5 serving sayur dan buah itu dimakan dulu ditelen dulu ya bukan gorengannya dulu bukan baladonya dulu ya itu untuk membantu turunkan kolesterol LDL triglycerid jadi kita lihat nih rapotnya rapotnya dengan obat dengan makanan kesehatan nah itu kalau rapotnya membaik hasil laboratorium membaik itu artinya sudah di jalan yang benar kalau masih jelek jadi kita akan bilang nah ini ibu kalau sudah umur 40 ke atas berat badan mulai naik ya perempuan kalau umur sudah 40-50 tahun lalu mulai menopos mens terganggu berat badan naik mulai galau mulai galak mulai marah-marah mulai cinya semua kesumbat nah itu semua resiko ke batu empedu ya pria juga kalau kerja-kerja di dunia kerja duduk duduk-duduk kita sebut duduk itu adalah pembunuh nomor 1 sekarang zaman sekarang kita kasih tahu kolega kita teman kita saudara anak cucu tetangga duduk itu pembunuh nomor 1 sekarang jadi kalau kita duduk lingkar perut akan membesar lingkar perut membesar sindrom metabolik jadi ada di badan dan itu akan bikin kolesterol nambah para diabetes nambah para tensi juga tidak menjadi lebih baik sehingga akhirnya mempengaruhi kesehatan liver nanti fungsi apa enzim-enzim liver semua naik dan semua intinya akan memicu terjadinya batu empedu jadi bagaimana cara menjaga kesehatan agar tanpa mengkonsumsi obat-obat kimia kalau yang sudah MCU semua sehat puji Tuhan tetap jaga tetap gerak tetap makan sayur buah hijau-hijau tapi kalau yang sudah bermasalah harus mengikuti sehat medis obat apa yang dimakan tapi juga secara complementary medicine secara TCM kita harus ikutin pola makan yang sehat pola tidur yang sehat nah jadi pertanyaan nomor dari Mbak Ririn demikian ya jadi check up rutin 3 bulan 6 bulan karena memang beberapa kasus saya ketemu gak ada masalah apa-apa tapi memang sudah ada pasir sudah mulai ada batu yang kedua ini berapa lama obat ursodiol itu juga tergantung dari kondisi empedunya livernya memeriksaan kesehatannya kemudian pemakaian tunggal atau perlu kombinasi dengan TCM Jin-Cian-Ciao itu nah pemakaian herbal-herbal itu itu lebih ke arah untuk sebagai makanan kesehatan atau herbal form murah pengobatan itu bisa dikombinasi tapi tentunya tetap kita harus perhatikan per minggu bagaimana kondisinya oh cocok teruskan oh parameter membagus sakit perutnya berkurang kita palpasi kita periksa lidah periksa nadi tanya jawab semua memperbaikan bisa diteruskan dan dari Jin-Cian-Ciao itu gold coin grass itu tadi kalau kita baca sifatnya netral netral tidak panas tidak dingin dan kalau mau dipakai jangka panjang juga lumayan cukup aman jadi again menurut saya apa yang saya sarankan ke pasien selalu pertama saya tanya makan sayurnya kayak apa kalau makan bakmi pakai sayur sayurnya cuma satu sumpit ya itu tidak akan membantu empedu Anda gitu kan tapi kalau makan duduk pesanlah sayur dulu jangan kerupuknya dulu keripiknya dulu ya kedua tidur karena jam tidur itu jam liver empedu itu jamnya malam ya jam 11 sampai jam 1 pagi ya jam 11 sampai jam 3 pagi itu tidur mesti lelap jadi orang yang tidur yang gak lelap banyak mimpi banyak tidur yang ngambang itu jamnya organ liver organ empedu itu artinya tidak sehat tidak bagus atau orang yang bilang oh saya pagi tidur saya malam gak mau tidur itu orangnya walaupun mau secantik apapun selangsing apapun ada kemungkinan bisa menderita fatty liver jadi itu yang akan mengganggu kesehatan liver dan empedu jadi saya selalu sarankan jaman sekarang terutama beauty sleep jangan tiktokan sampai pagi ya tiktokan nanti liver yang kasihan ya tiktoknya pagi aja mau subuh habis sembayang juga gak apa-apa terus kedaruratan disini kita gak bicara kedaruratan kalau daruratan medis sudah paling baik terus berarti yang terakhir sekalian saya jawab aja dokter Sisley berarti menjaga fungsi liver kita lebih diutamakan untuk mencegah batu empedu dan detoksifikasi racun benar karena liver dan empedu satu kesatuan liver organ yin empedu organ yang organ yang hollow cuma lewat aja nyimpan pedu ya pengentalan gitu tapi kalau dari fungsi liver tidak bagus dia bikin kolesterol berlebihan atau dia gak bikin kolesterol intinya kita perlu kolesterol tapi kolesterol sehat jadi saya tidak pernah setuju dengan orang-orang yang diet keras yang crash diet langsung turun langsung masuk tiktok follow-an followernya ribuan tetapi tau-tau risiko gara-gara turun berat badan lebih dari 4 kg per minggu itu tau-tau gumpal jadi batu empedu habis langsing seksi sehat kelihatannya cantik follower rame tapi udahan operasi batu empedu ya ya demikian dari saya dokter kakak ada yang mau ditambahkan apa ada yang belum saya jawab sudah ya Pak Juni dari tadi raise hand nggak baik berikutnya kita sudah ada penanyaan yang mau langsung silahkan Pak Juni oke makasih Pak Rudi yang pertama dokter Sisil F tadi kenapa female nah itu itu perlu penjelasan jadi yang laki-laki kan jadi agak tenang kenapa wanita nah pertama itu yang kedua banyak beredar itu apa ya beberapa daun-daun atau tanaman nasional yang ada di Indonesia seperti kunyit misalnya herbal kunyit yang ada kurkuminya mungkin mohon komentar juga dokter kakak juga ya peppermint terus kemudian apa lagi minyak jarak sama apa ya daun bunga saya lupa namanya dandelin atau apa ya nah itu mencegah atau menyembuhkan beberapa yang tanaman obat yang banyak beredar tapi yang paling banyak kunyit kurkumin apakah bisa itu untuk mencegah batu empedu dan yang kedua kalau sudah didetok dibersihkan bahkan diambil batunya kan itu fungsi hati terus ya apakah bisa muncul kembali batunya muncul kembali terus yang terakhir ini akupunkturnya kalau titik-titiknya itu dipakai jarun ya tapi kalau yang direflek di akupunktur bisa nggak itu dengan batu kadang-kadang nyeri terasa pakai pengap di perut atau di mana ya tapi kemudian di malah di akupunktur dimasas atau dipijat ya nah itu itu malah bahaya atau malah pecah atau malah penyebatan dan sebagainya ya tiga itu aja ini kemana ya ke dokter sisila atau dokter kakak makasih Pak Rudy ya silahkan dokter kakak atau Cici silahkan mungkin apa dari saya boleh ya dok jadi tadi disebut empat ini ya empat macam herbal satu kurkuma kurkuma temulawak kunyit itu intinya adalah herbal-herbal yang banyak mengandung anti-inflammasi anti-radang jadi misalnya ada riset yang menunjukkan kalau orang makan daging-daging bakar panggang goreng itu makannya sama pakai bumbu rempah-rempah yang ada kunyitnya karena menurunkan efek karsinogenik yang bikin kanker gitu jangan misalnya makan daging panggang campurnya sama bir atau campurnya sama apa kopi manis medok atau apa krimer yang kimia gitu tapi setiap kita makan makanan yang sifatnya panas sifatnya yang nah itu kita makan rempah-rempah Indonesia terutama yang mengandung kunyit temulawak itu untuk mengurangi efek jeleknya begitu nah kalau dandelion itu atau pugenying itu memang herbal TCM itu kan bunga rumput sebenarnya itu digunakan untuk membersihkan meridian liver nah untuk baik untuk mata untuk persendian tapi nggak semua orang cocok dengan dandelion ini karena kasus alergi juga cukup tinggi jadi apakah memang cocok atau tidak itu memang harus dicoba ada kan teh bunga dandelion atau yang memang sudah campuran ya di yin siausan atau formula lain gitu ya ketiga tadi ada herbal apalagi itu minyak jarak ya minyak jarak mungkin castor oil maybe ya maksudnya kalau di di dunia apa nama bahasa Inggrisnya ya nah itu kan biasanya untuk bantu buang air besar supaya buang air besarnya lancar nah biasa kita kalau kita di Indonesia kan kalau makan orang-orang biasanya sampai nendang kalau belum nendang belum stop nah ini jadi udah makanan nendang terus dikasih minyak jarak atau castor oil supaya pupnya banyak kalau udah plong bisa makan lagi ya itu bukan caranya jadi sebenarnya ya dibilang sehat tentu sehat terus jadi intinya apapun yang kita makan dan daun-daunan itu semua mengandung antioksidan jadi paling bagus kita makan daun-daun itu dulu mau alas sunda rebus-rebus mau pakai sambal sambalnya kalau bisa sambal tomat jangan sambal goreng-goreng minyak ya kemudian titik-titik aku pressure aku puncture kalau tentunya pasti membantu saya juga mempergunakan di klinik biasanya saya akan dari pemeriksaan nadi saya akan bilang ke pasien wah ini nadinya nih nadinya liver empedu organ-organ pencernaan bekerja tidak baik jadi dari penusukan aku puncture dari terapi yang kita kerjakan nadi menjadi ci lancar tenang bagus itu adalah menunjukkan kecocokan atau efektivitas pengobatan kita jadi aku pressure tentunya saya rasa ada perannya walaupun aku puncture pasti lebih lebih juga mantap ya demikian dari dokter kakak mungkin bisa ada tambahan untuk aku puncture dan lainnya ya terima kasih dok jadi kalau dari sisi aku puncture ditanya aku puncture sama aku pressure boleh gak nanti aku pressure nya itu dikerjakan takutnya malah bukan membuyarkan tapi maka malah bikin jadi semeraut gitu kan ya pak ya tidak begitu jadi kita yang penting itu sebelum melakukan apa-apa kalau di dalam TCM itu kita kan harus melakukan penegakan diagnosis dulu wangwemen ceknya itu kan harus dikerjakan dulu sindromanya harus tahu dulu benar gak jangan penggolongan sindromanya kita gak tahu pokoknya kata dokter kakak tanangnya itu tanang ceknya itu harus ditekan ya ditekan aja kita gak tahu apapun yang yang penggolongan sindromnya itu seperti tadi sudah dijelaskan oleh dokter Cecilia ada begitu banyak sindrom kita abaikan tetapi kita pakai Indonesia Raya itu juga tidak boleh sebenarnya itu sebenarnya tapi kalau penggolongan sindromnya itu sudah kita tegakkan kita sudah pasti kita bisa lakukan modalitasnya dengan apapun kalau ada jarum ya kita pakai jarum gak ada jarum ya kita pakai alat tusuk yang tumpul yang gak apa-apa gak ada lagi kita bisa menggunakan jari kita sendiri benar gak asal yang penting sindromanya itu ditegakkan dulu secara pasti supaya gak salah karena kenapa kalau jadi kesalahan penusukan dan lain sebagainya itu akan berakibat tiga hari itu Ciknya itu jadi kacau balau nantinya ya itu jawaban dari saya kemudian saya sekalian menjawab yang ini boleh gak silahkan silahkan Pak Gunawan Cahyadi apakah benar TCM dapat menghindai ERCP rafaraskopi dan lain sebagainya ini pengalaman saya melakukan terapi dengan Prof. Simkizi mungkin tahu ya dengan Prof. Simkizi kita pernah satu bulan yang lalu juga membahas tentang kolesistitis waktu itu bukan kolesistitis jadi saya berkolaborasi dengan Prof. Simkizi melakukan pengobatan untuk kasus kolesistitis kolesistitis lebih tepat itu kita terapi selama tiga sampai empat bulan selalu kontak-kontak saya dengan Prof. Simkizi dengan menggunakan apa Herbal terutama Prof. Simk menggunakan Herbal saya dari sisi medisnya itu tiga bulan meres gak operasi meskipun sudah sakit dibawa ke rumah sakit sudah disuruh dokternya operasi pasiennya pulang pasap pulang kemudian kita bantu dengan yang bisa kita kerjakan secara TCM sampai sekarang pasiennya sehat jadi itu jadi yang penting kalau terapi itu kita harus percaya dulu kalau kita gak punya kepercayaan terhadap modalitas itu ya repot juga gitu loh ya misalnya kalian lagi masing-masing itu adalah pilihan hidup sebenarnya pilihan kita mau memilih yang seperti apa jadi kalau masalah kayak batu empedu ini di dalam TCM itu sudah luar biasa sekali loh ya teman-temannya saya harus kasih tahu luar biasa loh jadi baik dari sisi herbal maupun dari akupang teknik akupunkturnya sudah advance sekali saya harus kasih tahu jadi mungkin teman-teman yang punya batu empedu bolehlah berkonsultasi dengan ahli TCM ya bukan gak boleh sama dokter boleh kan saya juga dokter dokter sisil juga dokter gitu ya bukan gak boleh boleh tapi kalau misalnya mau mencari alternatif yang lain mangga ya itu juga pilihan itu saja dok Pak Rudy dengan chat yang terakhir ini juga dari Gunawan Cahyadi kelihatannya masih lanjut dengan pertanyaan yang tadi dokter kakak jadi penyampaiannya adalah sejak Agustus 2023 ini kadar amelase saya meningkat ke 126 dan akhir bulan ini turun ke 115 kemudian setelah dikasih stefisim 200mg 2x1 untuk penurunan HS CRP dari 7 ke 1,5 SGOT SGPT dan gapnya masih normal apakah gejala kankreas ini sebagai akibat dari koliterasis kronik asimptoma ketutupan ini kemudian sejak tahun 1984 sampai sekarang saya berusia 66 dengan DMT2 CKD maaf ini banyak singkatan-singkatan dia juga ada defisiensi vitamin D ini kemudian harus minum obat apalagi itu penurunan amelase tersebut bagaimana Pak Dokter jadi kita lihat kadar amelasenya dari 126 turun jadi 115 kemudian dikasih sefixim sehari 2 kali untuk nurunnya HSCRP untuk melihat apakah inflamasi kronisnya itu turun atau tidak SGOT SGPT normal berarti secara fungsi hati kan masih normal apakah gejala pankreas sebagai akibat dari kolitiasis tidak ada tidak ada tanda-tanda pankreatitis di sini saya tidak tahu Bapak dapat tentang pankreatitis ini apa apakah karena dari amelase saja amelase itu bukan semata-mata punya pankreas ada begitu banyak hal yang ini sebaiknya dilakukan pemeriksaan lebih detail kalau Bapak punya ini lebih detail kita mungkin saya dahma Dr. Sisil bisa lebih mengarahkan kemudian tahun 1984 sekarang umur Bapak 66 tahun dengan ada CKD ada penyakit kronik kidney disease ada DM tipe 2 kemudian ada hiperagregasi kemudian juga ada penyakit kardiofaskuler kemudian juga defisiensi vitamin D kemudian pula lelaki minum obat penurun amelase boleh-boleh saja konsum sampai saat ini bagaimana dengan kondisi Bapak kalau semua obat-obatan yang diminum terjaga dengan baik ya tidak dilanjutkan kalau misalnya terkontrol dengan baik tidak dilanjutkan kecuali kalau ada fukul aktif mungkin harus dikonsulkan kepada dokter yang merawatnya terus kalau ini Pak Gunawan saya juga minta nomor saya boleh emang gak dikasih saja gak apa-apa ya dikasih saja gak apa-apa nanti saya tulis di kolom chat ya Pak Pak Gunawannya nanti saya tulis di kolom chat emang gak dok kalau ada yang mau dilanjutkan dokter Rudi kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang seru nih tadi apakah boleh gak dengan Cuka Apol kemudian Jengkol dan Petul ini seru nih kira-kira apakah juga berpengaruh dengan penyebab batu empedu kalau boleh saya jawab mengenai Cuka Apol dan juga yang belum saya jawab mengenai laki-laki perempuan laki-laki jangan lega dulu ya jadi ya perempuan risiko lebih tinggi tapi bukan berarti laki-laki tidak berisiko karena apa karena bila kita di masa pandemik ini banyak duduk mager malas gerak lalu lingkar perut meningkat itu artinya obesitas bertambah bertambah risiko batu empedu juga jadi kalau dengan usia kita otot penurunan penurunan masa otot penambahan kadar lemak di tubuh itu akan membuat semua risiko batu empedu tambah kemudian untuk cuka apol cuka apol itu kan asam seperti tadi yang ada di slide saya asam itu sifatnya melunakan soften melunakan sendi melenturkan sendi calming menenangkan jadi maka itu disebut organ liver dan pedu itu sangat baik tapi terlalu banyak asam pun akan mengganggu organ pencernaan jadi dalam moderasi asam apa yang bagus salah satunya ini cuka apel jadi saya daripada misalnya makan baso baso kuah pakai kecap manis mendingan saya pakai cuka apel atau kalau cuka apel tidak ada saya pakai lemon pakai cabai potong daripada kita pakai sambal minyak atau yang memang lebih sulit dicerna konsumsi cuka apel apa benar dapat menghilangkan batu umpedu sekali lagi batunya sebesar apa berapa karet kalau masih kicil-kicil masih pasir mungkin bisa membantu menghilangkan bantu gejala hilang tapi harus tetap di MCU tetap cek apa benar batunya masih ada atau tidak ukuran batu kalau dibilang batunya sudah besar-besar sudah siap operasi tidak bisa dibilang minum cuka apel tetap mesti pantau apakah memang sudah perlu tindakan operasi atau tidak kedua saya mau jawab juga untuk Pak Gunawan Pak Gunawan ini ada diabetes amilasenya meningkat meningkatnya karena apa apakah memang amilasenya itu diperlukan untuk cena makanannya makanannya seperti apa apakah makanannya banyak tepung-tepung sehingga enzim amilasenya meningkat kalau makanannya banyak tepung-tepung ada nasi putih gula putih tepung putih nanti diabetesnya kasihan dan beruntunglah ini masih CKD-nya grade 2 belum grade yang lebih parah jadi seperti kembali lagi saya sarankan yuk balik lagi kita makannya banyak yang sayur-sayur serat-serat bukan cuma menyehatkan pedul liver tapi juga pada akhirnya nanti diabetesnya bisa makin kadar gulanya bisa membaik dan vitamin D tinggal dikonsumsi dan juga jemur jangan lupa jemur gerak badan kemudian apa lagi nah mengenai pria dan wanita tadi jadi sudah tahu sama ya risiko pada wanita itu karena estrogen hormon estrogennya itu yang menyimpan kolesterol tapi gaya hidup dan tipe makanan jenis makanan yang sekarang ini banyak sekali yang sifatnya meningkatkan estrogen juga nggak cuma di wanita tapi juga di pria jadi pria kalau yang sudah ada olahraga tapi ada men boobs kita sebut ada payudaranya tumbuh nah lu periksa jangan-jangan makanannya banyak yang menyebabkan estrogen tinggi mengganggu hormon sehingga pada akhirnya juga meningkatkan risiko ke empedu nah kalau jengkol petai kadang bisa disalahin kadang enggak petai jengkol makan secukupnya itu masih ada kandungan magnesium kandungan vitamin B nya no problem tapi petai jengkol ada yang namanya sebutnya asam jengkolat nah itu kita sebut sifatnya panas dan bisa mengganggu kencing jadi bisa mengganggu kencing ada rasa panas anyang-anyang jadi mengganggu kesehatan ginjal dan saluran kencing jadi jumlah sedikit oke tapi jumlah besar tentunya jangan kalau dibilang makan tiap hari atau seminggu dua tiga kali mungkin agak berat ya kecuali ya kalau masih umur 17 tahun mungkin lebih mudah kalau sudah umur 30, 40, 50 ya tetap batasi ya jumlah makan petai jengkolnya mungkin ada satu lagi dari Pak Andi ya barbecue dan minum bir nah kalau saya sendiri pernah saya ke ke Jerman ke Eropa di barat sana banyak minuman minuman yang alkohol free alkohol free bir alkohol free wine jadi saya sebenarnya lebih suka karena enggak berat kalau siang-siang kita minum pros can pay tapi tanpa ada kandungan alkoholnya tetap happy tapi kita tahu oh ini menjaga liver kita daripada kita minum pagi siang malam ada kandungan dirnya atau sekarang saya tahu ada produk yang bikin sparkling water tapi isinya kunyit nah itu juga enak benar-benar refreshing rasanya ada kunyit sedikit ada asam ada manis ada seger kadang-kadang saya campurin serat saya shake aduk campurin serat buat minum saya bilang cheers for our beauty for our health nah jadi seperti itu jadi budaya enggak semua kita mesti kita adaptasikan ala kita jadi kalau orang Eropa orang Barat kasih saya beer saya kasih mereka sparkling kurkuma sparkling kunyit nah gantian tinggal mereka yang coba minuman itu apa suka enggak suka nah itu urus lanjut demikian ya ada lagi saya rasa oh nanti pertanyaan untuk dokter kakak nih ada aku pungtur lagi dok silahkan ya menambahkan juga ke Pak Juni ya Pak Juni tadi kan ada 4F itu 4F itu dulu waktu kami sekolah di kedokteran biar enggak lupa itu pakai 4F tadi gitu loh fortif male ya kemudian juga apa feltai dan lain sebagainya kalau sekarang sudah 5F sebenarnya ditambah lagi familiar karena ada faktor genetik yang berperan katanya gitu itu hanya jembatan kami untuk menghapal biar cepat jadi kalau pasien datang itu di kedokteran itu oh iya jangan-jangan ini batuk peduk apalagi dia bilang habis makan makan berlemak terutama 10-15 menit dia sudah merasa ini ya kalau kita di kedokteran ya seperti itu Pak pemeriksaannya ya examination ya physical examination Kita nggak akan ketemu yang hasasnya. Kalau sudah sampai berat sekali. Morfisanya mungkin kerasa. Tapi ya itu. Kalau di aku pangca. Tan Tiennya itu yang. Tan Nang Siennya itu yang. Sangat bagus sekali. Nah kalau ditanya titik aku punturnya. Itu salah satunya. Tan Nang Sien. Tentu saja titik Su. Mu. Khususnya untuk yang. Untuk NR. GB-nya itu harus kita kerjakan. Nanti tergantung lagi simptomnya apa. Apakah dia stakrasi C dengan panas. Tentu panasnya kan harus kita buang. Panas yang kita bisa buang. Kita bisa pakai titik Yung dari RR itu sendiri. Misalnya pakai RR2. Kita kerjakan. Benar nggak? Tergantung. Apalagi kalau misalnya. Dia ada lembab. Berarti ya kita tambahin deh. SP-9 yang linciannya. Benar nggak? Kita tambahin. Atau kalau dia ada riak. Benar nggak? Ada riak misalnya. Ya kita tambahin. Untuk Fenglongnya. Kira-kira seperti itu. Jadi tergantung. Kita tetap harus menegakkan lagi. Tapi yang paling penting. Dari semuanya itu. Yang harus ditusu. Tetap aja. Ya GB-24-nya harus ditusu. Ya PL-18. PL-19-nya harus ditusu. RR-14-nya harus ditusu. Benar nggak? Kemudian tanang syeknya harus ditusu. Kalau dia ada datang ke kita. Mual muntah. Tentu saja. PC-6 pasti harus kita tusu. Benar nggak teman-teman? Itu ya. Jadi kalau nanti. Bisa didiskusikan lagi. Siapa ini yang bertanya? Ibu Yakti ya. Nanti. Dok. Kalau ada seperti ini. Seperti ini. Titiknya kira-kira apa? Boleh. Kita sharingnya. Belum tentu. Yang saya kerjakan itu. Manjur semua. Tapi kalau kita bekerja. sesuai dengan perotap kita. Baik yang di TCM maupun di kedokteran. Pasti yang kita kerjakan itu pasti akan membuahkan hasil buat pasien-pasien kita. Percayalah. Itu saja sih. Dari tambahan dari saya. Dok. Pak Rudy. Baik. Ini satu lagi nih. Terkait dengan apel hijau import dengan olive oil. Apel bisa juga melarutkan batu empedu. Silakan. Ini dari Pak Gunawan. Dengan batu empedu masih 4 mm. Silakan mungkin dokter sisil. Oke. Kalau 4 mm itu masih bisa dicobakan untuk terapi herbal. Tapi walaupun demikian tetap obat-obat medis yang digunakan tetap tidak boleh disetap dadakan. Harus tetap diminum. Lalu apel dan olive oil. Olive oil. Di samping cuka apel. Memang saya tahu ada ramuan yang disarankan untuk minum cuka apel. Ada pakai lemon. Ada disuruh rebahan. Jadi kalau dibilang bukti medisnya, bukti risetnya itu belum ada. Tapi kalau mau dicoba silakan. Mungkin dosisnya mesti bertahap. Jangan langsung mendadak. Karena bisa juga kalau ada olive oil berlebihan. Itu mendadak bisa jadi mual, muntah, dan tidak enak badan. Ada beberapa pasien saya tahu istilahnya berhasil dengan cara makan sehat itu. Termasuk ada yang minum serat. Ada yang minum cuka apel teratur. Apel hijau. Ada yang diet apel saja. Itu juga ada sehat. Istilahnya enggak makan daging, enggak makan gorengan. Tentunya jauh lebih sehat. Asalkan kalori terpenuhi dan dilihat. Jangan jangka panjang. Harus memperhatikan. Karena lemak itu tetap kita pelukan untuk menyerap vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Kalau diabetes terbatu masih 4 mili, bisa dicoba. Baik. Terima kasih banyak, Dr. Sisil. dan juga Dr. Kakak yang sudah mendampil kita dari tadi sampai sekarang jam 5. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita berikan aplaus buat mereka berdua. Kemudian juga kalau yang lagi ingin kontak lebih lanjut, silakan tadi Dr. Kakak juga sudah melampaikan nomarnya secara langsung. Silakan dikontak saja, termasuk juga dengan Dr. Sisil. Pak 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 mengatakan lebih baik mengobati penyakit yang belum terjadi daripada mengobati penyakit yang sudah terjadi. Tentu seperti pesan dari Dr. Sisil, bagaimana kita banyak makan sayur, serat, dalam hal ini juga istirahat, dan juga hindari stress yang paling penting. Selanjutnya terima kasih kepada Narasumber dan juga semua partisipasi dari semua pihak. Berikutnya kita akan mengikuti acara penyerahan sertifikat yang disampaikan oleh Sinseng Sinyur Didi Kualuyo. Sekaligus juga menyampaikan kata penutupnya. Silakan. Terima kasih. Selamat sore, salam sehat, dan salam Indonesia. Pada kesempatan ini kami sangat terima kasih mendapat kontribusi keilmuan dari dua narasumber yang sangat baik dan berguna bagi kita semua. Janjuh pandu oleh Bapak Rudi yang sebagai moderator yang berpengalaman. Nah, untuk itu kiranya kita semua mendapat pemahaman, keilmuan yang sangat berguna bagi kita. Inilah kesempatan bagi kami atas nama PIKTI mengutarakan tanda terima kasih kepada narasumber dan moderator. Untuk pertama, kami serahkan tanda terima kasih kami dalam bentuk e-sertifikat kepada Bapak Dr. Cia Kikong. Semoga bisa diterima. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak Rudi. Terima kasih banyak atas partisipasi yang disampaikan menjadi narasumber yang luar biasa di kesempatan sore hari ini. Silakan diterima sertifikatnya. Terima kasih banyak, Pak Rudi. Pak Didik. Terima kasih. Semoga berguna. Baik, terima kasih banyak. Baik, Bapak-bapak sekalian. Dengan demikian berakhir seluruh rangkaian acara di kesempatan sore hari ini. Kami atas nama PIKTI menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada dua narasumber yang luar biasa dan juga partisipasi dari semua pihak. Jangan lupa kita akan ketemu di September 2023, yaitu minggu depan, dengan juga tema yang tak kalah menarik. Silakan nanti bergabung dalam seminar yang luar biasa ini. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om swastu, sunamu budaya. Salam kebajikan.